Intro Tidak Sejatinya pernikahan traktali diubikan sempurna Karena memang harus itu adalah bahagia Dimana semua berkumpul, sahabat, tamu undangan Tentu bersama keluarga Namun apalah daya Saat ini mimpi itu belum menjadi nyata Hari ini PPK ini berkepanjang kembali Yang tadinya akan menjadi pasangan suami istri Menjadi bimbang untuk acara resepsi Meski ada protokol kesehatan untuk semua lini Namun tetap mimpi itu harus tetap terjadi Inilah pernikahan di kalah pandemi Tanah di kalah pandemi Bersalah aku berkirim Jadilah kubimu Indonesia Terima kasih. 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 Ini salah satu pernikahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Ini tampaknya kalau misalkan WU itu tim pak. Iya. Tim itu harus tidak sendiri tentunya ya. Sekarang mungkin ada teman A yang mungkin? Ijin lupa mas. Oke. Kebetulan saya ditemani tim saya. Tim saya ada. Seorang leader juga dari permata WO. Oke. Boleh dipanggil. Oke. Selamat siangkan ya. Pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Gimana Adi? Kebarnya? Sehat? Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Tunggu. Ini biasanya. Kalau misalkan. Oh. Kek bagi hitam. Dia tidak terlihat. Betul. Betul. Tidak terlihat apanya. Ya. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Sehingga saya punya uh ya. Ya. Sebenarnya. Kek tangan dulu. Untuk pemata lead organizer. Luar biasa. Oke. Ini salah satu team. Leathernya dari permata. Ini juga leader. Atau owner juga ya. Sponsor owner. Awa. Dan juga airpon itu. Salah satu pengurus dari TWA. Dan juga kebetulan. Belum ini. Divisinya di bidang organizer. Jadi yang mewadai seluruh. WoW harusnya entas. betul lah? betul luar biasa banget ya Arya betul oke nah kebetulan pada hari ini malam hari ini sekali lagi mohon maaf terimakasih udah menunggu hahaha soalnya saya udah berapa ini ya ada pendana sih tadi dan ini story untuk tiap waban ga? dari day supply jeng itu ada acara story for bright dan ini menghadirkan tutup permata untuk menjauh semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak dipertanyakan ya sama cowok pengantin betul salah satunya mungkin penting ga sih pake wb udah bisa pacar lagi betul betul terus juga jangan takut untuk menikah ketika pandemi saat ini ya iya iya nah kalo misalkan langsung nanya-nanya ya ya AA itu kenapa bisa tertarik kak? di industri wedding wah let's back nih hahaha lagi tinggal guys siap 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 baik sebelumnya terima kasih buat temen-temen dari day show project suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami permata wewa bisa diundang kesini ya di acara talk show yang sangat luar biasa sekali di momen ulang tahun kemerdekaan ini yes jadikan momen yang terbaik terutama dalam industri wedding ini semoga ada ke depannya ada harapan bagi seluruh industri wedding untuk lebih baik lagi ke depannya lebih maju lagi betul betul kembali ke pertanyaan dari saya panggilnya bapak lagi hahaha ada jad panggilnya iya panggilnya anak pak aku punya anak oh siap 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 ada jad kembali lagi ke pertanyaan ada jad kenapa saya tertarik di industri wedding organizer karena emang kembali lagi saya seneng dalam hal organize saya seneng dalam perencanaan suatu acara karena basic dari dulu mungkin dari waktu saya berorganisasi di kampus sambil berorganisasi organisasi internal saya juga ikut freelance di salah satu wedding organizer pada akhirnya ketatkan bagi saya pribadi ya ketika ada peluang maka memanfaatkan peluang tersebut jadi memanfaatkan peluang betul betul kita udah ada track record nih betul 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 jadi intinya saya bikin wedding organizer ini wedding organizer ini yang tentunya ketika ada peluang mempunyai dasar dan relasi yang cukup kuat itu di harus ada fondasi ya harus ada dasar ya harus ada dasar ya harus ada dasar juga ada bekal iya jadi sesuatu harus ada bekal kalau misalkan kita mau berangkat tanpa penyongkos juga ya betul 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 oke kalau boleh siap udah berapa lama sih ya merintis permatawe di gini permatawe berdirinya 5 Mei 2017 ini di tahun keempat menuju tahun kelima iya tapi kita masih malita yang masih belajar jalan betul belum bisa berlari cepat yes tapi kita nikmati prosesnya mau nikmati proses betul betul sekali boleh diceritain sedikit gak kenapa sampai namanya permata wedding organizer iya permata iya iya salah satu impian saya mungkin hmm impian saya dulu saya ketika lulus kuliah ingin buat brand hmm brand yang menonjol yang mengkilap pada akhirnya ya dari situ terjadinya saya permataweo sebuah permata diamond gitu kan yang bisa intinya bisa ee berkembang bernilai jual tinggi gitu kan intinya berkualitas 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 tambahkan pak ya kayaknya kanan cowok pak pemata atau cewek pemata sari hahaha itu rekanan perubah sari pak hahaha oke betul berarti dilihat dari nama pemataannya itu sendiri kan emang sebuah nama bagian dari perbiasan ya betul ingin ininya mengkilau maka kita harus menjadi berkilau ya betul harapan harapan oke oke itu tercetusnya tapi sebelumnya langsung oh ini saya pengen bukaweo namanya udah bermata aja kalau pengen yang lain atau sebelumnya ada yang lain enggak yang jelas brand itu harus matang matang iya tapi saya pengen ya oke kenapa tercetus pengen jadiweo gitu enggak pengen vendor lain misalkan karena masih di bidang organisasi ya organisasi kan kalau misalkan kita dilihat secara kacamata pribadi ya iya kalau vendor otomatis udah menjadi bagian dari organisasi betul kan nah kenapa harus pengen jadiweo enggak berusakan pengen buka dekor lah atau vendor lain iya 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 karena kembali lagi dasar awal suatu usaha yang harus kita jalankan usaha yang harus kita bentuk usaha yang harus kita buat sesuai dengan passion kembali ke passion passion saya seneng dalam hal perencanaan suatu acara oke mau itu event mau itu perjalanan study ataupun apa bentuknya yang berkaitan dengan perencanaan suatu acara saya seneng seneng terlibatan logistik separationnya apalagi teknis pelaksanaan hari hanya itu yang menjadi tantangan bagi saya pribadi karena passion saya disitu ya mungkin passion saya harus sejalan dengan apa yang bisnis yang akan saya buat maka terjatuh selawai kalau passion saya seneng perencanaan acara saya masukin ke catering nanti malah gak kekontrol nanti kualitas kekontrol oke oke jadi itu mungkin ya karena kalau roi itu mungkin lebih terorganis juga ya 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 betul oke oke A boleh sedikit untuk pertama kali WFO Permata WDW organizer ini ada ya timnya itu ada berapa apakah Afakih juga termasuk salah satu oh ada dulu siap aku menanggungan dulu siap 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 dulu 2017 di bulan W itu kita hanya beranggotakan 6 orang oke 6 orang Afakih ada perempuan ada perempuan ada perempuan ada perempuan ada perempuan ada perempuan saya menjadi istri saya oke betul itu kalau karna istri-istri betul ada perempuan kalau perempuan ini kalau perempuan ini di generasi ke 3 sebetulnya jadi dari 6 orang ini karena kebutuhan teknis yang berkaitan dengan penambakan manpower dan handwing gitu kan Awalnya dengan 6 orang ini saya merasa wah handling cukup lumayan terpendam dalam suatu acara Tapi kalau itu ada permintaan dari klien konsumen yang membutuhkan penambahan band power Yaitu bertambah ke 8-12 orang Pada akhirnya disana juga ada permintaan lagi yang mengharuskan kita handling dalam satu hari itu Handling dua kegiatan Jadi satu hari ada dua event lah ya Dan satu hari ada dua event Pada akhirnya saya rekrutmen di Indonesia ketiga menculak Paki Paki ini berarti di tahun ke-2 Dari tahun ke-2 sampai tahun ke-4 berarti sudah jalan 3 tahun Dan ini salah satu leader dari Permata Leon Tandong ke Paki Kalau teman-teman pendor, kalau teman-teman pendor kayak fotografer, pendor, TM, MC Dalam alat teknis di Harihak Kalau ketemu Paki berarti dia leader dari Permata Yang cukup menguasai teknis Dari A sampai J Dari pagi sampai selesai Dari Preparation bahkan Jadi kalau kami tuh servis dari Mallet Preparation Controlling Bahkan dari meeting Beliau terima Karena dia harus tahu latar belakang dari Pengantin Keluarganya, si pengantinnya Harapan dan apapun itu bentuknya Lidar harus tahu Harus menguasai Balik ke Paki dulu ayah Siap Paki Kalau misalkan lu bicara tentang Paki di Permata Itu kan tahun ke-2, generasi ke-3 Nah, untuk apa namanya Kenapa Paki tertarik gitu di Permata Awalnya sih Coba-coba Di kuliah Saya kebetulan Satu orang memadai bersama Oh, sangat memadai Senial ini Senial Senial Kebetulan Organisasinya juga Background organisasinya Sama Dan juga Akhirpan ini sudah terkenal Bahkan saya jadi mahasiswa Oke Jadi Ada alumni Dari Manajemen Dari unsil Itu merupakan Owner wedding organizer Akhirnya saya Biasa menjilan-jilan Oh 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 Yes Oh Kalau gak salah ada Orang bodoh akan bertakur sama orang Tintar Orang pintar akan bertakur sama orang Beruntung Orang beruntung akan bertakur sama orang Orang dalam Dari Gak 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 Tapi tidak dulut ya Tidak dulut ya Tetap kita lakukan open recruitment secara Apostle-adisrasinya Secara potensi dirinya secara menguasai dalam hal event lainnya kenapa saya share kepada teman-teman di antaranya anak-anak organisasi karena pagi ini pengabdian di organisasi ketika mahasiswa karena biar ada mental organisasinya sering menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan lainnya pagi ini masuk kategori administrasinya cukup lengkap, lolos ketika interview Yusuf dengan saya hanya cukup menarik pada akhirnya coba satu kali dua kali kegiatan dia masih dirangal gitu kan masih ngikut-ngikut, menguasai lapangan seperti apa walaupun dia hanya hanya berdiri di samping standing flower mempersilahkan orang-orang ibu bapak itu kan dia akhirnya pada saya kayak gini waktu itu hanya berdiri di samping standing flower waktu itu di carpet jalan saya kasih tugas setiap ada orang yang lewat di carpet jalan pagi persilahkan dengan senyuman dengan greeting yang bagus excellent service yang bagus pada akhirnya silahkan ibu silahkan pak gitu kan seperti itu berjalan satu dua kali sampai dengan berikutnya pada akhirnya handle PIC entertain PIC MC gitu kan terus handle keluarga CPP penjemputan dan lain sebagainya nampaknya orang ini berkembang dengan bagus gitu kan kok pengen saya belum nuncul belum nuncul karena emang ini saya nunggu dicatat kita terbangin dulu nih ya ya gitu kan karena saya intinya dengan dengan tim saya yang awalnya kan 6 orang sampai saat ini alhamdulillah ada 25 orang 25 orang 25 orang dalam satu hari kita maksimal pengelolaan jadi itu kita terima dua itu pun jaraknya yang berdekatan yang sampai kegiatannya pengandaran satu pasti satu itu cukup berabai juga yang berdekatan yang bisa controlling saya terjun ke lapangan melihat kondisi aman di lokasi satu di lokasi dua juga aman karena saya mencetak selain Paki ada teman-teman yang lainnya menjadi leader cuman gak semua terlipat dalam hal itu gitu kan gak terlipat dalam leader secara keseluruh hal pada akhirnya berkembang di tahun pertama Paki ini kelihatan potensinya untuk oh ada ada energi pemimpinnya nih karena kan harus jiwa hidupnya yang pertama yang menjadi leader itu dia harus punya jiwa kepemimpin yang keduanya dia harus berani mengambil keputusan tentunya ya kalau masih kembali lagi ke saya penggali lagi ke saya buat apa saya mencetak leader gitu kan pada akhirnya saya kasih amanah di kegiatan yang pertama terus sebagai leader meskipun saya ada di radius 50 meter saya ada wah oke tapi cukup nampak aman kegiatan ini sudah beberapa kegiatan kegiatan wedding saya percayakan karena intinya ketika kita mempercayakan kepada orang lain maka ilmu yang saya punya akan dikembangkan kepada si penerima ilmu tersebut jadi kesanannya jadi kesanannya kembali menangas ya betul betul kita jangan sampai pelit ilmu share kepada tim di dalam internal kita gitu kan karena kalau satu ilmu dikuasai oleh personal dari pimpinannya tersebut ya maka akan lambat akan berkembang tapi akan lambat berkembangannya bedahannya ketika kita berikan saja ini job day sekalian seperti ini mekanisme dan lain sebagainya pada akhirnya Alhamdulillah ketika saya punya wawasan dua langkah tapi punya dua langkah maka disatukan akan menjadi empat langkah ya langkah tersebut akan lebih cepat menuju hasil yang efektif cepat jadi kalau misalkan intinya paling baik ke yang tadi orang lain itu tidak berarti banyak yang DM banyak yang DM di pulang sering saya cek ke admin gitu kan ke admin ah ini ada yang lainnya lokal ini ada yang lainnya lokal tetap saya lihat backgroundnya dulu karena intinya kalau ingin menjadi bagian dari permatawe yang pertama kita tetap akan share perekrut penyakatan harus di catat nih harus di catat nih perekrut penyakatan terus dasar utamanya dia punya basic dalam hal berorganisasi itu itu fondasinya itu fondasinya jadi the power of orang dalam senderian saya pribadi pun ikut dong dalam wedding ikut dalam wedding kalau hanya sekedar ikut berdiri dan hanya tersenyum menggunakan jazz bagi saya tidak menjadi suatu indikator keberhasilan karena permata itu menjual kualitas yang bisa menilai kualitas baik buruknya kita adalah dari hasil testimoni setelah kegiatannya berlangsung dari konsumen berarti 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 dulu juga meskipun sudah sudah kenal sebelumnya ya betul masih dek-dekan pas lagi interview dan sebagainya juga kan meskipun ada orang dalam saya juga menemukan jalur administrasinya ada beberapa wacara tulisnya dan segala macem saya ikutin saya ikutin cuman meskipun sudah kenal ketika masuk ke ruang interview ya profesional dan dengan itu masih agak-agak oke oke jadi karin simiasi ya waktu ini tidak mengandalkan orang dalam ya tapi juga punya kemampuan ya jadi karena mungkin itu karena akhirnya kebetulan seniornya jadi itu mah bonus ya ya siap-siap bonus nah itu mungkin beberapa part bagian dari viewers atau followers yang hari ini nonton gimana sih untuk masuk ke permata nanti tadi juga udah disebutin beberapa poin-poinnya dan itu salah satunya adalah basically harus mempunyai dasar keorganisasi betul oke siap gimana sih sampai sekarang kalau masih enak di permata enjoy enjoy karena ya karena ini masih ini ya iya karena emang permata ini dibentuk sama airpan ini ya bukan hanya kita sekedar bekerja tapi ya kita kekeluargaan ya di luar pekerjaan juga kita sering ketemu dan segala macam jadi kita kerja kerja tuh yuk yang hanya untuk kerja di luar pekerjaan kita ya keluarga aja gitu oke jadi emang dibangunnya sama kehidupan waktu itu ya permata tuh seperti ini gitu bentuk basicnya kekeluargaan kayak gitu oke nah untuk bidang perredingan gak ya untuk wow itu kasarnya kan ada yang maju ada yang mudul betul berarti kan bayar lagi bisnis lah ya nah sejauh ini perjalanan untuk pembangun permata sampai dengan detik sekarang itu menjanjikan atau tidak gitu baik untuk terkait pertanyaannya untuk menjanjikan kalau untuk sekarang iya semua di industri wedding mungkin kalau pandemi ada grafik melandai ke bawah ini ya tidak dirasakan oleh teman-teman di industri wedding tapi gimana cara kita melakukan kreativitas inokrasi dan lain sebagainya kalau harus ditanya menjanjikan atau tidak kembali lagi bagaimana cara kita konsisten dalam bisnis tersebut ya kalau kita merasa jenuh ada gitu kan ngerasa konsennya turun gitu kan kok klien gak ada yang nanya yang biasanya per hari itu ya ada 15-20 orang yang nanya price list kok ini gak ada sama sekali ya kita membaca situasi situasi sekarang lagi pandemi orang takut untuk melaksanakan pernikahan orang engan gitu kan jangankan untuk hanya price list untuk menentukan kapan untuk mereka melaksanakan hal momentum sekali sumur itu juga dia engan gitu kan kalau untuk menjanjikan sih selagi saya konsisten dalam bisnis ini dalam usaha ini yaitu hal yang menjanjikan bagi saya pribadi meskipun di tahun pertama kedua peningkatannya cukup pusing dipikan tiba-tiba pandemi hadir ya ada sedikit grafiknya naik ke bawah cuma kita harus tetap konsisten karena intinya bisnis usaha gak ada yang mulus yes betul tetap ada yang naik turunnya yang penting kuncinya konsisten ada minum dulu lah oh siap siap bisa dihalangin gak? ini bukan energi ini bukan energi menikmati nanti saya suka kopi 4.6 saya belum jadi sponsor saya belum jadi sponsor siap siap padahal yang punya 4.6 mau sponsor boleh oke tapi tadi dari 25 orang itu sebetulnya dari semua sama apa jurusan sama atau tidak Oh enggak enggak beda-beda dari ini betul-betul bahkan ada yang dari lintas lain dari Universitas di luar kota juga ada yang kuliah di luar kota jadi generasi yang pertama itu saya ambil dari satu kampus semua yang basic seperti saya pernah berorganisasi dari jurusan yang sama dari fakultas yang sama seiring berjalannya waktu mereka punya kegiatan yang tujuan awalnya mereka harapkan tidak ada yang terjadi salah satu perbankan di salah satu intansi dan lain sebagainya ya pada akhirnya kita harus tetap bertahan dengan tim yang baru dan bagaimana caranya kita menjembatani dari tim yang sebelumnya dengan tim yang baru makanya meskipun teman-teman efektivitasnya yang sedikit berkurang karena punya kepentingan pekerjaan pribadi tapi tetap ada dalam satu keluarga di permata kita enggak keluarin dari grup kita enggak sampai ngeluarin mereka gitu tapi tetap kita raku tetap menjadi keluarga ya karena mereka pun mereka pun memperlakukan kita ya tetap sama keluarga gitu jadi intinya di permata ini sesuai tadi yang pakai rasa kan mungkin ya dicurangkan tadi di talkshow ini bahwasanya emang tujuan saya pribadi pun tidak semata-mata bikin bisnis ini hanya untuk merauk keuntungan silaturahminya lebih dapat berkahnya mudah-mudahan juga seiring dengan silaturahminya yang sering tetap muka selain dari dalam hal pekerjaan gitu kan ya semakin banyak kita bertemu dengan orang bersilaturahminya maka akan memperpanjang rezeki kita Iya betul total karena saya membawahi atau bukan membawahi mungkin dikasih amanah lebih dari dari organisasi dari asosiasi yang sehingga kita tergabung dalam biosport di dalamnya ada kurang lebih 50 wedding organizer 50 wedding organizer kurang lebih 50 itu tasik? temupaten tasik, kota tasik, sama camis di dalamnya gitu kan itu pun belum terlaku secara keseluruhan belum terlaku secara keseluruhan yang ada di grup yang udah join sebagian mungkin ada yang dibuat bisa bergabung ada yang belum terlaku oleh kita jadi ada dua sudut pandang yang nanti akan saya jelaskan yang pertama, jika pandemi ini emang hal tersulit bagi kita semua tentunya kembali lagi grafik piramidnya tuh terbalik gitu kan yang awalnya passion itu grafik yang paling memucak gitu kan pada akhirnya grafik yang paling memucak yaitu di kesehatan gitu kan di konsumsi dan lain sebagainya berdampaklah kepada industri wedding ada pandemi suatu tantangan bagi kita gitu kan karena bagaimana caranya seorang owner, seorang pucuk pimpinan dari perusahaan harus tetap menstabilkan timnya harus tetap memberikan kepercayaan kepada klien sehingga ya bagaimana caranya kita lakukan inovasi yang sekiranya kita bisa lakukan itu mungkin kalau di kolom pandemi jujur saja hal tersulit bagi kami untuk menghadapi pandemi yang saat ini masih melanda negeri kita apalagi MPKM terpanjang lagi ya ya ada informasi bukan informasi udah mutlak ya terpanjang lagi yang tentunya menjadi cambuk lagi bagi kita gitu kan tetap semangat buat teman-teman di industri wedding apapun jenis pendernya karena ini PR tadi mbak bagi para WO gitu kan bagaimana caranya kita membuat peluang di pandemi yang sekarang terjadi betul lah kan kalau misalkan berbicara tentang apa namanya kesedihan di pandemi kan semua juga sama ya merasakan gitu baik industri manapun itulah ya nah kalau di industri perweddingan khususnya di bidang LO ya wedding organizer inovasi khususnya dari permata dari dan juga makin mungkin nanti bisa menjauh juga ya inovasi di permata seperti apa kita di pandemi seperti itu mensiasatinya gitu selama kemarin pandemi ya selama pandemi udah ambil mau 2 tahun 2 tahun 2 tahun baru kemarin baru kemarin ini pake kematiannya udah kaya siap iya 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 yang jelas kita mengikuti alur hmm karena ada alur yang harus tetap kita ikuti juga oke kayak kalau sekarang yang terbaru adalah SE imendagri yang kembali ke daerah masing-masing disikapi oleh daerah masing-masing pada akhirnya menjadi SE yang dikeluarkan oleh Perwalko secara otomini di daerah betul di daerah khususnya di kota tasik nih ya di kota tasik kita berbicara di kota tasik gitu kan nah inovasi yang kita lakukan yang pertama kita mengikuti apa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah oke ya yang awalnya si klien ini merencanakan akan ada resepsi dengan volume yang besar hmm bahkan seribu sampai seribu lima ratus peks mungkin iya tapi mau gak mau hmm kita kasih penjelasan kepada mereka hmm kepada si klien kondisi saat ini kondisi sekarang seperti ini hmm dan kita pun kasih penjelasan kepada pendola bagaimana tetap acara ini bisa terselenggara semua terlibat tetapi ada volume yang dikurangkan persempit gitu kan hmm karena tadinya seribu lima ratus menjadi ya seratus mungkin seratus mawpul bahkan aturan yang sekarang itu kan hanya dua puluh undangan iya bisa dikategorikan dua puluh undangan ini mungkin 60 petang iya sama kali dua gitu kan bisa aja kali sekelas kan iya iya kali dua ke 40 petang kita ikuti aja dulu mereka gitu kan tapi kita bikin package yang 40 package ini bagaimana tetep kualitas acaranya tetep dapat intinya si pengantin ini gak mau kecewa karena pandemi gak mau kecewa karena konsepnya berubah iya gak mau sampai volume- volume kecil ini kualitas acaranya pun berkurang gitu kan pada akhirnya kita bikin inovasi yang namanya intimate wedding gitu kan betul intima wedding yang hanya keluarga inti hanya keluarga inti betul mungkin hanya perwakilan beberapa dari keluarganya masing-masing dari kalau memplai pria atau memplai wanitanya mungkin dari temen-temen breastfeed yang tadinya biasanya kita handle breastfeed sepuluh nalang gitu kan 40 orang gitu kan pada akhirnya ya kita harus mengikuti era digitalisasi betul ya breastfeed mereka lihat aja dari secara virtual secara virtual bisa dipasilitasi yang cuma premium atau like youtube oke atau mungkin like di instagram si pengantin mereka masih masih bisa melihat temennya menikah gitu kan keluarganya masih bisa melihat bagian dari keluarganya menikah tetap bisa merasakan euforia pengantin gitu ya betul dan ada feedback juga bagi pengantin mereka juga merasa oh ada antusias dari temennya dari keluarganya gitu kan nah inovasi yang kita lakukan adalah kita tetap melaksanakan hmm tapi ada volume yang kita persempit hmm dan semaksimal mungkin kita masih melibatkan semua vendor yang terlibat oke dalam all package betul dalam all package yang kita handle hmm kita selalu terlibat kurang lebih ada 15 pendora dari pendora besarnya dari venue nya catering dekorasi foto video make up busana dan lain sebagainya entertain MC gitu kan itu masih terlibat dalam kemasan wedding yang saya namakan intimate wedding yang permata jual hmm gitu jadi masih terlibat MC nya entertain nya itu kan equipment sound system nya gitu kan terus masih terlibat dekorasi catering dan lain sebagainya itu kan ya daripada tidak jalan sama sekali betul gitu kan karena berkah ini gak dinilai dari seberapa besar job yang kita dapatkan tapi seberapa berkah job yang kita dapatkan ini gitu kan sepakat gitu betul jadi kalau misalkan meskipun intimate itu tidak ada ada yang kurang gak kalau misalkan kayak gitu maya ya ya semua pendora tuh ya kayak rimes aja cuma ada yang persepit aja gitu ya betul 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 jadi ada apa ya bisa dikatakan ya pengecilan dalam alkolume undangan ya kan yang berpengaruh ke di bagian country oke nah ini sebagian dari inovasi mungkin ya baru ketik lapangan salah satunya siap 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 kalau misalkan paking dan pembangun thing ya di wedding itu inovasi yang misalkan untuk mereminder dan sebagainya apa ya inovasi-inovasi yang sering lakukan sebenarnya kalau inovasi sebenarnya ketika Fakio udah masuk ke permata juga sebenarnya airpan ini sudah ketika awal masuk permata kita sudah ngasih SOP nya seperti apa cuman sebelumnya sebelumnya seperti ini yang wajib kita lakukan seperti ini cuman pada di lapangannya itu ahitmas selalu menyerahkan semuanya ke tim untung ya ber ya istilahnya berkreasi lah gitu ya berkreasi dari mulai mungkin kalau perbedaannya dulu dengan masa pandemi sekarang mungkin kan kita dengan volume yang sedikit dan segala macem intinya kadang kita juga selalu melihat background dari keluarga ini oke apakah si pengantin ini fokusnya lebih ke momen atau apa atau ke tamundangan dan sebagainya atau misalkan memperketat protokol kesehatannya mungkin itu yang wajibnya gitu ya oke nah kita juga harus melihat dulu background keluarganya makanya airpan selalu melibatkan tim di dalam meeting gitu karena supaya tahu ini background keluarganya seperti apa lebih contohnya pengennya kemana dan segala macem dan juga edukasi untuk apa kan takutnya orang berpikir untuk tamundangan sedikit sedikit mah gak usah pakai WO gitu nah justru dengan adanya WO ini yang harus di yang harus diperkat karena namanya menjalankan protokol kesehatan itu gak bisa harus ada yang mengharapkan gitu kadang kadang kan orang-orang semuanya tidak tidak sadar semuanya tentang protokol kesehatan kayak gitu jadi ya peran WO disitulah gitu untuk mengingatkan protokol kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan juga kita harus mewujudkan keinginan si pelayan ini arahnya pengen kemana dia apakah dia fokus pengen momennya oke meskipun kemasannya intime tapi momen dan lain sebagainya itu serasanya seperti eksepsi pada biasanya oke nah pagi-pagi sebelum ke pertanyaan selanjutnya tadi Pak Kim melantarkan bahwasanya meskipun Pak Lagi tetap memelukkan WO lah ya Pak betul tanggapan dari A selaku dari WO dan juga selaku dari divisi WO nya juga gitu ya yang menanggap B menanggap B terkait keluarga atau salat pengelantin ah meskipun sekarang juga tamunya sayang aku sedikit tidak tapi ya cuma orang-orang terdekat udah lah gak perlu gak perlu gak perlu termasuk beberapa mengeja terutama pas dia tanya ada yang ingat berapa tanya segini jadi orang-orang mau pakai WO gak perlu pakai W nah menanggapkan hal tersebut seperti apa ya baik dikala pandemi kualitas jadi volume menjadi mengecil tentunya baiknya menggunakan WO kenapa harus menggunakan WO karena yang pertama kita harus konsen di bagian protokol kesehatan sebelum kebagian teknis ada preparation yang perlu disiapkan gitu kan controllingnya gitu kan selain daripada itu kita pun harus update terhadap kebijakan yang pemerintah berikan betul nah maka si WO yang akan menerima informasi itu ya WO yang akan dihutang menerima informasi itu gitu kan karena kami di kota tasik ini dinaungi dinas yang berkaitan dinas yang berkaitan dinas yang berkaitan disporabut bar disporabut bar yang menaungi kami betul nah maka dari itu kami akan menerima informasi terkait kebijakan seperti apa untuk satu minggu ke depan untuk dua minggu ke depan dan lain sebagainya dan kembali lagi tingkat kesadaran masyarakat di tasikmalaya atau di indonesia tingkat kesadaran akan protokol kesehatan kita kan gak tau nih karakter orang seperti apa gitu kan meskipun yang hadir keluarganya gitu kan yang hadir hanya teman dekatnya gitu kan tapi saya yakin tingkat kesadaran yang gak akan 100% bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar dengan menggunakan WO selain daripada organize di hari hanya itu terhandle untuk kegiatannya untuk acaranya protokol kesehatannya pun sama dari mulai pegitangannya dari mulai penanda untuk physical distancingnya di dekorasi ya betul terus juga untuk screening suhu tubuhnya gitu kan terus untuk nanti yang orang yang mengingatkan salam simpul orang yang memberikan sanitizer apalagi dengan berkaitan peraturan dari KUA sekarang KUA mewajibkan untuk yang terlibat dalam meja akad swab antigen jadi saksi nikah 2 saksi nikah 1 wali sama 2 mempelan jadi wajib mencantikan swab antigen betul itu berapa hari sebelum 1 x 24 jam jadi hamil 1 hamil 1 betul selanjutnya kan kita WO yang nanti akan menyiapkan sarung tangan lateknya betul WO yang akan handling terkait cover mic yang nanti akan digunakan oleh si KUA si MC terus nanti 2 jurubicara yang dinamakan Kaudi Sunda Seriantampi gitu kan selanjutnya ya mungkin nanti akan pengaturan terkait bagaimana cara penataan dalam hal tempat duduk supaya ada jarak 1 meter ke depan 1 meter ke samping kiri dan kanan bahkan ke belakang gitu kan dan terus juga WO yang akan mengendalikan acara tersebut supaya acaranya tidak terlalu berlebihan iya karena ada aturan yang perlu kita tenalkan patuhi gitu kan ya mau aturan dari pihak pemerintah mau aturan dari asosiasi itu bentuk aturan yang harus kita seragamkan hmm betul kayak ini di acara itu harus ada ini yang wajib gitu kan serta acara ini mohon untuk dihentikan terlebih dahulu depending terlebih dahulu dikalau pandemi seperti ini kayak misalkan untuk oke hal yang sakral sawer mungkin iya masih harus tetap dilakukan tapi dengan cara setiap PO apa sih kreativitasnya inovasinya ya apakah si sawer ini bentuknya disantunkan kepada ya misalkan melahir atau mendatangkan anak yatim yatim gitu kan ini kan bentuk langsung ngomel itu kok kibisa apakah mungkin dengan cara lain gitu kan yang sehingga tidak bisa berkerumun orang berkerumun nah terus juga dalam hal lempar handbuket bukan berarti gak boleh itu kan buah ria bentuk keceriaan dari kedua pasangan kawan pengantin ini yang mereka ingin menularkan ke temen yang belum menikah gitu kan tapi bentuknya gak harus dilempar kok gak harus dengan musik yang update kok gitu kan tapi kita berikan aja kepada siapa temen yang kita sayangi yang kita cintai yang yang merasa ya kita kita work kepada dia temen dekatnya sehingga supaya benar-benar tertolak itu kan cukup diberikan saja gak usah dilemparin sehingga ada kerumunan kalau misalkan berbicara tentang lempar handbuket kan ada permainan kegingsnya itu si paket terus dikasih apa kita tapi kan masih diperbaikan atau tidak bagi saya sih kalau saya pribadi jadi permata WO kita belum pernah melaksanakan itu oke belum pernah sama sekalian iya karena takutnya ketika kita memanggil temen-temennya untuk pegang si PITA ada kontak antara WO dengan ketika memberikan PITA apalagi ketika nanti ya siapa yang tahu kan beberapa detik menit ke depan takutnya ada perumunan dan lain sebagainya betul maka ketimbang kita memaksakan dengan konsep demikian iya lebih baik kita cari konsep lain iya yang sehingga sekonsep itu mendukung untuk tetap prosesnya diterapkan iya terus juga saya ingin menyampaikan kepada temen-temen di industri wedding khususnya di wedding organizer ini bentuk peluang bagi kita semua iya jadi ini peluang jadi nantinya 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 ee si calon klien sama si WO ini akan menilai secara ya secara alami gitu kan akan menilai secara alami iya mungkin dia datang ke nikahan temennya iya nikahan saudaranya keluarganya dan lain sebagainya gitu kan iya pada akhirnya akan menilai oh si WO ini protokolnya baik protokolnya diterapkan protokolnya bagus pada akhirnya mungkin akan dan repeat off dari kepada temennya atau keluarganya maka pulaunya adalah temen-temen lakukan inovasi sebaik mungkin dalam hal menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar nanti si klien akan menilai dan memilih mana WO yang bener-bener protokol kesehatannya dijaga dan gitu oke jadi inovasi dari protokol kesehatan ya dibutuh sederikan upah sehingga nanti bisa menjadi daya jual iya peluang bagi kita semua ini dijadikan peluang ya iya jadi jangan jangan malah jadi bikin kita dan apa gimana tapi dilihatnya secara peluangnya betul kayak misalkan di temen-temen daisyah itu dalam hal teknis wah persona men-power dari fotografer dan videografernya menggunakan masker gitu kan betul terus tidak menerima keluarga temen atau syaratnya itu dalam hal penggunaan pribadi gitu kan itu cukup cukup bagus cukup baik dan berada saya lihat wah pembawa hand sanitizer masing-masing itu suatu bentuk kita mentahati protokol kesehatan dan menjalankan gitu kan kalau misalkan temen-temen melakukan hal itu mungkin akan menjadi point base akan menjadi penilaian lebih bagi klien yang akan menentukan memilih wo tersebut iya jangan sampai wo ini apa yang terhadap protokol kesehatan pada akhirnya berdampak kepada semuanya iya itu kan jangankan wo yang tidak melanggar wo yang melanggar protokol kesehatan yang akan dipilih bahkan kita semua akan bekerja secara tuh gitu kan iya jadi yang melakukan kesalahannya satu itu imasnya kemana kita semua betul 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 amin 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 jadi ini kuncinya perlu perlu kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak betul betul jadi jangan sampai karena satu permasalahan jadi efek domino betul terus juga kami pun dari pengurus di world squad ya di PCWO tentunya kita pun menerima apa namanya sharing sharing dengan teman-teman di industri yang sama maaf kalau misalkan ada viewers yang belum bergabung di salah satu wo yang belum bergabung di world squad dengan kontak saya atau ada teman-teman yang lainnya yang bagaimana cara masuk ke grup tersebut supaya kita bisa mau persoan acet silahkan mau di grup juga silahkan itu kan nantinya intinya kita sharing kita bersolusi bersama bagaimana caranya kita menghadapi PPKM yang sekarang berjalan tapi perputaran ekonomi di industri wedding masih tetap berjalan betul betul jadi intinya mungkin bagi akang PT ini yang saling melihat khususnya yang masih bergerak di industri wedding di wedding organizer yang belum tergabung ya ya betul di TWA dan juga tentunya masuk ke divisi wedding organizer dan WL Squad jadi indekan gue caranya Aivan Raja Ketuanya bisa di personal check dan itu bisa membangun sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa luar biasa banget luar biasa banget oh iya dan juga buat para catin yang masih bingung buat melaksanakan pernikahannya di saat pandemi ini tadi juga Aivan udah maparin juga ya untuk WL sendiri itu nanti ada bantuan-bantuan dari lo yang pastinya gak bisa mereka supaya mereka fokus aja ke pandemi mereka dan secara teknisnya biar diserahkan oleh WL aja gitu ya termasuk juga masalah perizinan itu tadi ya yang kadang biasanya yang sulit berarti A kalau misalkan kayak gitu secara kesimpulannya tetep ya mau undangannya di persempit dikurangin kalau misalkan undangannya apalagi banyak misalkan gitu ya dan ada yang dibagi apa dibagi beberapa sisi ya 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 dalam hal teknis nih kalau sekarang pembagian sesi yang jelas gak bisa oh gak bisa no karena kan aturan kotak nasi sama di leveling 3 kalau di kabupaten nampaknya ada kebijakan yang cukup penggara juga masih bisa dalam hal pembagian sesi menerimanya gitu kan saya belum terupdate di bagian di Ciamis nih apakah demikian atau bagaimana teknisnya gitu kan intinya ketika dulu ketika ada kebijakan boleh resepsi dengan pembagian sesi nah makanya kita pun harus bisa mengukur mengukur kemampuan iya mampu gak kita untuk membagi undangan dalam 500 undangan kali 2 jadi 1000 peks itu mampu gak dalam waktu 3 jam jam 11 sampai jam 2 kalau ngerasa gak mampu kita nampak durasi kita koordinasi dengan pendor yuk kita kita nampak durasi terus bagaimana caranya kita pembagian sesi tetep efektif iya terus kita lakukan area transit untuk gimana caranya orang masuknya tidak terlalu terdeketan keluarnya teratur dan lain sebagainya pembagian sesi cukup solusi juga ketika di masa kemarin sebelum PPKM pemberlakuan gitu kan di sebelum bulan kuasa di bulan Maret itu kan wedding masih tetep berjalan gitu kan bisa dengan metode dying in paraspan meskipun dengan paraspan metode service betul 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 tapi tetep pembagian sesinya pembagian sesinya yang harus kita jaga tetap gitu kan bagaimana caranya pembagian sesi ini memberikan solusi yang efektif bagi kegiatan wedding di era pandemi jadi intinya mungkin jangan takut takut jangan takut kalau sekarang pun ngeliat dari perkembangan grafik melandai kebawah kalau saya lihat-lihat grafik melandai kebawah gitu kan saya katakan grafik melandai kebawah ini karena apa? karena sampel yang biasanya 15-20 orang per hari itu ada aja yang menjaga basis kakin itu kan kalau sekarang bahkan 1-2 paling ada juga yang sehari itu sama sekali 0 gitu kan jadi ada keraguan mungkin ya kan dari keluarga, dari pasang kebawah, pengantin ada keraguan daripun teman-teman yang akan melakukan pernikahan maupun siapapun WO-nya siapapun pendernya baiknya kalian konsultasi dulu gitu kan ngomong dulu tahun ya konsul aja dengan WO-nya ya siapa tahu ada solusi ada masukan gitu kan yang sehingga oke perencanaan masih bisa randu tapi ketentuan nanti kita sembari berjalan itu kan kalau harus terus menunda-menunda ya teman-teman 1 tahun 2 tahun ke depan harus menunda-menunda ya 2 tahun ke depan tetap nikah sekarang kita tetap nikah gitu kan apa 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 jadi intinya baiknya konsul dulu aja dengan siapapun WO-nya ya kepada WO-nya apalagi WO yang sudah tergabung di asosiasi jadi baiknya konsul dulu gitu kan jadi menanyakan bagaimana kebijakan untuk wedding di bulan A bulan B C dan lain sebagainya dan tentunya permata juga menghadirkan ya ya betul konsultasi ya jelas sekali gitu kan nah ini berbicara tepat ini kan tadi berlapangan ayah tapi ada kesehatan hal yang dihadapkan sama Pak Kismar Tinggi kan otomatik kalau buat kesehatan kan berkagi ayah ngomong-ngomong sebut pandang nih ah betul ada yang ngeri mata ada yang tinggal gitu kan beda-beda ya ayah betul-betul gimana mungkin cerita aja ya realita di lantai ayah gitu ya kalau meskipun kita udah prepare dan lain segala macem kita udah ada SOP nya segala macem untuk mengingatkan dan segala macem cuman pada realitanya memang banyak ditemukan gitu di ketika di hari H ada yang kegeh tidak mau pakai masker ada yang kegeh tetap pengen salaman dan lain segala macem mungkin makanya itu diingat sudah diingatkan saja tetap melanggar apalagi kalau tidak diingatkan oke makanya ya sebisa mungkin kan kita ikhtiar dulu hasilnya kan yang penting diingatkan gitu-gitu iya tidak diingatkan saja melanggar apalagi tidak diingatkan menggunakan wayo aja masih ada yang demikian apalagi kegiatan yang Pak menggunakan wayo gitu oke makanya pakai wayo baik-baik-baik baik-baik 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 terus Gini ada cerita lucu nggak? khususnya pas di lapangan pakai kentang perusahaan kok selama apaki jadi leader ya di lapangan dulu dulu pernah sama waktu itu fotonya sama Deisa juga gimana? nah waktu itu ada yang pakai masker emang sepul ya emang sepul ya emang sepul ketika di ruangan oke oke saya lihat maksudnya kewajiban dari kita ya kita juga ketika emang orang yang pakai masker kita sediakan ada masker eh kitanya udah sepul gitu udah sakit-sakitan gitu kayaknya oh gitu oke oke jadi parno ya jadi parno kok batu sama temen-temen Deisa juga saya kode-kode saya mau kasih masker gitu bapak kadang kali mau pakai masker saya sediain maskernya saya sambil kasih masker ah nggak saya nggak suka pakai masker pakai sherman aja itu sama temen-temen Deisa temen-temen Deisa juga jadi membuat ini fungsi ya jadi emang kita tim di lapangan selalu dibekali yang berkaitan dengan penunjang protokol kesehatan betul ya selain daripada untuk tim kita pun concern kepada keluarga bahkan kepada tamuan jangan kita selalu siapkan hand sanitizer yang gel yang udah ber BPOM ya yang kita siapkan yang tentunya legal gitu kan terus kita siapkan juga masker medis untuk pick up oke bagi ibu-ibu yang hijab kita siapkan yang hijabnya juga jadi ada salah satu bapak-bapak nih yang mungkin yang nggak tau dia asing mungkin dengan masker atau udah keterbiasaan cenderung demikian karena weddingnya juga di salah satu daerah salah satu daerah ya karena mungkin di lingkungannya sudah demikian sebagian ada yang wear terhadap peringatan kita menerima masker kita dulu bawa satu box penuhnya kita bagi-bagi temen-temen desa juga pada tau waktu itu kita bagi-bagi itu kita bagi-bagi itu kita bagi-bagi itu kita bagi-bagi itu bahkan waktu itu tuh wah saya bagi-bagi tuh jadi bagi-bagi aja kepada keluarga yang hadir tuh karena hampir 70% nggak pakai masker lah padahal di meeting satu box pool yang isi 100 tuh satu box pool yang medis tuh jadi di meeting sudah kita tekankan sejauh apapun kita penekanan kepada keluarga keluarga nggak bisa ngedukasi keluarganya karena keterbatasan waktu oke karena kesibukan dan lain sebagainya pada akhirnya keluarga abai dengan penerbangan kesehatan mungkin mereka pun asing ketika ada penanda di depan area logik menggunakan masker gitu kan ada sain yang besar di depan gitu kan tapi mereka ah abai saja gitu kan sebelum acara murai kita teman masker dulu nih teman masker gitu kan takutnya emang takutnya emang nanti apa namanya keliput nih sama temen-temen daisha gitu kan pada akhirnya wah ini ada salah satu kegiatan permata yang waktu memang tidak pakai masker gitu kan pakai gitu kan nah pada akhirnya ada salah satu sepu nih sepu beliau sepu gitu kan jadi salah satu dari tim kami Paki yang iya karena saya ada di lokasi ada di lokasi bapak ini maskernya pak karena beliau batu gitu kan takutnya droplet gimana gitu kan dan yang saya takut itu ketika dari kita untuk mereka karena mereka sudah sepul saling menjaga lagi iya nah udah gitu kita tawarin padahal dia menolak menggunakan sorban gitu kan secara refleks ah nggak masker pakai sorban hahaha 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 tapi kita nggak kita nggak bisa ngelak kita nggak bisa ngelak kita nggak bisa ngelak tetap sejauh apapun kita memberikan peringatan MC 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 sekonceng-koncengnya memberikan peringatan WO terus menyampaikan tapi tetap tetap aja ada orang yang mungkin ya mereka kurang keredukasi iya betul mereka mungkin kurang paham akan situasi saat ini kurang pahamnya betul ya pada akhirnya tugas dari kami tugas dari kita itu kan karena selain daripada kita menjaga diri kita sendiri kita pun coba lindungi orang lain yang sehingga tidak moderat untuk semuanya iya betul 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 justru orang suka suka kita yang jadi kita udah pakai sarung tangan pakai masker banyak segala macam orang di misalkan ini weddingnya semuanya di di daya lara kita udah pakai masker pakai sarung tangan lihat orang di sekitar udah pakai masker biasa-biasanya biasa-biasanya ini kita yang aneh atau oke mungkin sebuah menit buat teman-teman dari viewers desa project mohon maaf karena kreatifnya lagi ada sandala mungkin ya kalau misalkan nanti ada yang belum nonton dari awal mungkin ya ya nanti bisa nonton di live di instagram ataupun di youtube di channel youtube youtube di desa di channel youtube di desa tapi sebetulnya jangan lupa dulu like komen dan subscribe ya oke nah balik lagi tadi pas di apa salah satu web jadi itu sih bapak-bapak ini bapak-bapak ya ya udah itu si apa sorbannya tuh diginiin iya iya langsung 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 bahkan ketika sorbannya sudah replik dibikinkan masker masker kita ya dua lapis pun kalah udah lapis-lapis itu kelemahannya kalah gitu dan sudah bisa ada timnya iya tadi udah waktu itu ya tapi udah jadi ikutan akhirnya akhirnya udah jadi ikutan oke boleh lanjut ya ya mungkin tadi ngomong-ngomong lebih baik mengguna SARWO nih ya iya ada gak sih tips and triknya untuk memilih WO nih ya harus seperti apa iya yang jelas WO di Kabupaten Tasik, Kabupaten Tasik, Chamis dimanapun itu berada iya semua mungkin memulai ee menentukan bisnis ini dengan pertimbangan yang cukup kuat dengan persiapan yang cukup kuat gitu kan dengan keseriusan juga iya gitu kan intinya tips and trik mungkinnya dalam hal memilih WO gimana ya bingung juga ya dia dapatnya penyelitian secara pribadi ya kan kalau intinya kalau ke permata ke permata kita lebih ke konsultasi dulu sesuaikan dengan apa yang konsep yang ini diharapkan itu kan karena kita pun tidak bisa memaksakan apa yang ee mereka inginkan tapi kita menginginkan hal yang lain oke intinya teman-teman pilih WO ee dari sudut pandang kalau untuk saat ini kan dengan protokol kesehatannya yang benar-benar bisa merealisasikan di hari hanya gitu jadi pilih WO yang mungkin sebelumnya dilihat di wedding temennya di wedding saudaranya keluarganya yang protokol kesehatannya itu tetap tetap dijaga oke dan mereka tidak melakukan aturan itu intinya jadi tentuin WO sesuai dengan hati nurani hahaha kalau merasa tetap dengan WO si A ya silahkan karena karena ada juga yang mungkin konsultasi dengan permata ada yang deal sampai dengan kita kan ada kontrak nih kontrak kerjasamanya ee jadi kalau step by step di kita awal itu konsultasi aja dulu konsultasi aja dulu gitu kan kita punya paket kita punya beberapa all package nih yang kita punya nah sekalian di jelasin apa iya boleh paket yang ada di permataan sekalian jadi apa aja dulu boleh sekalian di jelasin ya siap siap kita punya price list yang bervariasi gitu tidak serta-merta kita bikin paket yang tinggi menengah atau rendah kita bervariasi oke start budget kita mirah lah gitu mirah mirah banget gitu kan dengan dengan momentum sekali seumur ini betul masih dibilang mirah apalagi kalau dibandingkan dengan kota-kota besar itu kan kita masih diangkat 80-an 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 betul 80-an sampai tak terbatas sampai tak terbatas oke itu itu sampai tak terbatas karena kebanyakan sih di kita karena kita sistemnya konsul dulu pada akhirnya tercurah tuh si pasangan pengantin betul karena ada beberapa sudut pandang yang berbeda hmm dalam suatu perencanaan pernikahan kalau si pengantin biasanya si cowoknya konsernya kefoto iya ke dekorasi tidak saja berarti disitu si pengantin wanita terlalu sibuk dengan makeup busakanya detail kukunya iya 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 terdekorasi mungkin segera bijak aksesorisnya hapis disitu kan iya ketika si pengantin konsul itu terus aja diulangi hal-hal yang lebih karena apa karena goalnya biar biar dapet gitu kak oke harapannya biar dapet kembali lagi terus ke orang tua orang tua di bagian cateringnya oh iya betul ada lagi nyumbang aspirasi ini dari keluarga ini gimana ini dekorasinya dan semuanya peran ini kan terkumpul tuh jadi kita konsultasi dulu aja ha jadi di bagian pengantin wanita apa sih goalnya nanti untuk ketika pernikahan pengantin pria apa goalnya ketika nanti pernikahan orang tuanya dari masing-masing orang tua pengantin apa keinginan ketika nanti di pelaksanaan pada akhirnya terang untuk dapat inputnya dari saya gitu kan di kita dikembangkan ada yang melari weddingnya itu adat Sunda full sampai dengan akhir acara kita bikin akarnya eh Sunda reseptinya juga sudah gitu kan ada juga yang ingin modern dari awal sampai selesai ada ada juga yang terkonsep sehari ada sehari wedding sehari wedding sehari wedding sehari wedding sehari wedding sehari itu tinggal akhluknya dipisah gitu kan tapi kalau masuk gedung harus punya udua enggak 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 bisa mungkin kedatannya harus punya keras bangsi jadi kita konsol dulu kan nah nanti keluarlah pengembangan dari apa yang mereka harapkan makanya jarang OPEC kita sesuai dengan apa yang ada tercantum di stress list yang sudah kita buat kita bikin dengan admin semenarik mungkin yang 80 fasilitasnya apa yang 100 fasilitasnya apa yang lebih dari itu apa fasilitasnya tapi pada kenyataannya orang itu harapannya itu sesuai dengan karakternya masing-masing itu berbeda-beda oke kadang ada yang di atas itu kadang ada yang di bawah itu juga kadang ada yang di luar kemampuan kita bukan di luar kemampuan kita di luar daripada budget yang sudah kita tetapkan tiba-tiba paket yang kita tetapkan itu misalkan yang 100 juta tiba-tiba alokasinya hanya ke dekorasi aja oke di budget segitu betul kita buat kemampuan lainnya karena harapan dari si klien yang tersebut keinginan kliennya betul jadi kalau misalkan dilihat dari nominal packagingnya permata ya jadi 80 itu bukan patokan ya betul cuman latar-latar startupnya dari sana ya 80 terus kita pake pula juga jadi apa ekstral juga kalau pasti buat backward ya terus jangan mengambil permata mahal juga konsul dulu aja sama gitu kan itu terkait budgeting kita sesuaikan Kita sesuaikan, kita konsepkan, karena fungsi dari kami, planningnya, organizingnya, itu kan, dan lain sebagainya, ada di sana Dan konsultasinya gratis Konsultasinya gratis, pasti Berarti kan, masa wet gitu Jadi, biara pandemi seperti ini, kita pun menerima konsultasi tetap muka Tapi tetap di kami ada protokol kesehatan yang kita terapkan Sebelum masuk ruangannya, ada tempat cuci tangan di kami Nanti, mohon maaf, kita cek seluruh tubuhnya dulu Terus, nanti sebelum masuk ruang kami, masker yang dibawa dari luar, harap diganti dengan masker yang sudah kita siapkan Ada S&Tizer-nya juga Terus, selama konsultasi kita menggunakan pelindung wajah, besil atau masker, supaya apa? Supaya mereka percaya juga, oh ini WO, selagi konsultasinya seperti ini, apalagi pelaksanaan di hari hanya Ini bocoran juga buat teman-teman, lakukan seperti itu, supaya apa? Karena klien ini akan menentukan penggunaan jasanya itu di pandangan pertama First impression Betul, ketika pandangan pertamanya, ya feel-nya kurang, ya mungkin tidak akan percaya Kayak partikel itu cinta ya, ya ini, seperti apa? Betul Iya, terlihat 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 Oke, dan mungkin tadi, kita sebelum membuka penghadukan orang-orang yang luar biasa ini Kita sudah menakutkan, ya, menayangkan dari salah satu cuplikan, dari permantauan di Organizer Dan di salah satu event-nya yang di luar biasa akan pakai masker, pakai saluran tanah Ada hand-hand tagernya juga, saluran bunyi juga Jadi buat teman-teman catin, kalau misalkan mau tanya-tanya, boleh langsung ke Instagramnya permatauan di Google aja Ya, boleh datang juga ke office kita Gimana alamatnya? Untuk alamatnya di Jalan Legend Mas Hudi, di Jalan Kota Baru, Perumahan Sapi Residence, di blog S10 Jadi, nanti di Instagram juga, di bio-nya, kita sudah jantungkan, ada maps-nya Nanti sampai kok ke pintu masuk ke office kami Sesuai aplikasi ya? Sesuai aplikasi Itu biasanya harus ada genji dulu atau bisa langsung, kalau misalkan mau konsul tanah muka? Ada stay admin di sana Oke Kalau mau janjian dari awal, karena kontak person-nya juga ada di Instagram Boleh kita janjian dulu Takutnya karena kan masih ada klien yang udah aja ketemunya di rumah Atau bahkan ketika sekarang KPKP udah mulai, udah ingin kembali Kita ketemunya sambil ngopi, sambil makan di luar, makan siang atau gimana Boleh juga Ataupun ketika konsultasi datang langsung ke kantor juga, mau ada spot Ya mungkin karena klien lagi lewat di jalur 2 legend Mas Hoodie, teringat permata WA Tiba-tiba mau mampir nih, boleh Konsul aja dulu Konsul aja dulu Nah ini, boleh bicara tentang video ini, A Ini tuh berapa orang A Biasanya permata itu di satu event itu berapa orang A Kita minima 8 orang, kita minima 8 orang dalam link kegiatan Kalau ini terlipat lebih ada 16 orang 16 orang A Ini kita 16 orang Nah itu sebelum ini ya, PPKN ya 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 sebelum PPKN Masih boleh banyak tamu undangan ya? Ya di era pandemi, ini kurang lebih 1000 pegs Tapi penggunaan ruangannya, ruangannya cukup besar Di gerah Asia Oh di gerah Asia Betul, di gerah Asia 60 kali berapa kan gerah Asia itu untuk gerah Asia Jadi Kita handling itu dari mulai Registrasinya udah berbasis digital Digital, oh iya jadi lihat di dalam komputer ya Ya jadi Karena emang Sudah kita lakukan demikian ketika pandemi itu Ketika pandemi Ini ada Wedding bisa berjalan dengan resepsi Dengan volume banyak Kita berlakukan digital resepsi Digital resepsi itu untuk mengurangi kontak Antara tamu undangan dengan pendek mata Oke Bahkan Itu peger ayu-peger bagus ya Biasanya peger ayu-peger bagus dari pihak keluarga nih Oke Karena ada kemakannya Ada sepupunya yang ingin Menjadi peger ayu-peger bagus Kaul untuk Si Pletengnya Tempatannya Atau siapa gitu kan Pada akhirnya kita Cut dulu Pada daerah pandemi waktu itu Maka kita tawarkan Area Digital resepsi Yang berbasis Digital saja Jadi sistemnya itu nanti Berapapun undangan yang disebab Kita minta datanya Kita minta datanya Nanti kita jabarkan Dari mulai Apapun dari grup A, B, C dan sebagainya Jadi ketika nanti ada tampungan yang adil Kita hanya Menyebutkan Bapak dari mana Dengan siapa Bapak dengan siapa dan dari mana Yang misalkan Pak Pak Kini Nanti saya tinggal Jadi huruf Jadi Tiba-tiba ada Oh Bapak ada di sini ya Jadi Jadi Sebetulnya Untuk Digitalisasi di Penderima tangan pertama ya Itu bukan untuk mempersulit Tapi justru mempersulit Betul Betul Karena kita nggak display satu Kalau untuk seribu page Kita display milima dua Dua Oke Kalau misalkan Udah lebih dari seriku 1100 1200 Kita display tiga Dengan personanya Satu Satu komputer Dua orang Satu orang yang Hire yang mempersilahkan Satu orang yang input Itu kan Jadi cepat Betul Tinggal ngedin kerumunan juga ya Iya 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 Jadi kerumunan sama Biasanya kan Tamunan kan bateng Terus Bill pulpen Isi buku tamu kan Terus pulpen dipakai lagi Sama orang yang lain Ada peralian Jadi supaya Tidak ada kontak Di bagian buku tamu itu Maka kita bikin lagi Kita reception Jadi sekarang ya Di financial pay gini Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan itu PKN terakhir Amin Berpanjangnya Amin Amin Sebagai informasi Tadi kan Aipan juga Sebelum masuk ke kantornya Harus ada kontrol kesehatannya Begitu juga disini Tadi Aipan juga disini Juga udah puka kesehatannya Ya Betul Sangat luar biasa sekali Tadi ketika saya masuk ke sini Selain disambut hangat oleh Aisha Terima kasih banyak Gitu kan Selain Disambut hangat Sama temen-temen tim Dari Daisha Project Gitu kan Kita pun diperlaku Apa Diterapkan protokol kesehatan Kayak Selama tadi ngobrol Di depan Kita gunakan masker Cuma izin untuk Sekarang ngobrol Biar kelihatan artikulasinya Di sini kita Badi konsul Badi konsul Badi konsul Badi konsul Biar kenyataan juga Kenyataan saya Nah Tadi sempat dikasih Insanitizer dulu Selain Insanitizer Dikasih kopi Biar ini Bagus kan Bagus kan Jangan lupa kopi 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 empat Siap Gitu Gitu Baik Kayaknya juga kita semua Udah pada divaksin ya Oh ya Oke Dan juga mungkin bagi temen-temen nih Ya Bagi temen-temen yang mau nanya Sambil nunggu Boleh Boleh banget Tadi udah ngomongin paketnya Ada masih barangkali promo-promo yang ditawarin Buat para chatin saat pandemi ini nih ya Ya Boleh di Bentuk inovasi juga ya Betul Betul Kita nunggu promo sempat kemarin 2 bulan kebelakangnya gitu ya Jadi kalau ada calon pengantin yang booking di periode Juli Agustus kemarin tuh Yang booking di periode Juli Agustus untuk kapanpun itu kegiatannya Kita pre-protocol kesehatan Oh Pre-protocol kesehatan Itu udah pagi lakas di protokol kesehatan Udah kita siapin hand sanitizer yang 500ml Itu kita kasih 2 Itu udah yang ber-BPOM Yang jail Ya Terus Terutama kan kalau misalkan hand sanitizer juga Ada yang apa-apa Ya Jelas Cair ini Karena kita menghindari tudingan atau penyalahgunaan gitu kan Tiba-tiba yang cair itu kan Apa namanya Takutnya dikira air atau apa gitu Makanya kita pakai yang jail Ya Itu sudah kita kasih free 2 Oke Yang 500ml berarti 1 liter Terus kita Kita kasih free masker backup Yang satu mokusnya itu isinya 100 Takut ada yang mas jangpe tiba-tiba jatuh maskernya Gakak Tiba-tiba kita pakai masker Terus Dia pakai serban Bawa serban Gakak Gakak Gak 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 punya masker Gak punya serban Atau dari rumah Dari rumahnya udah bawa serban Tapi Ketinggalan Pada akhirnya kan Mau gak mau jadi ngikutin aturan kita pakai Masker Atau bahkan gue yang kenemannya kita siapin serban ya Gakak Gak Gak Bukan berarti ini diskriminasi ya Karena ini ya Hanya Hanya Ketemuan kita Jadi pengalaman yang berbeda Terus Promo ya itu Yang penting orang yang sanitizer Yang kedua nya Masker Itu yang menjadi benefit lebihnya promo dari kita Terus juga Serun tangan latih Yang diperlukan untuk Menginjak komul Akan Sama Fasil Untuk 6 orang Lengantin 2 orang tua sama besa itu dekat yang kita musipi itu untuk promo yang pre-odel voting Juli Agustus untuk pelaksanaannya di bulan apa itu bebas mau sekarang, tahun depan juga boleh ya malah tahun depan sudah ga ada pandemi tapi yang penting masih ada judulnya sih amin oke kalau misalkan promo dari kemarin Juli Agustus karena sekarang hari kemarin kemarin Juli Agustus berarti masih bisa masih bisa yang penting konsul dulu guys mumpung masih ada promo kita kasih free protokol kesehatan kita sebutnya jadi hand sanitizer masker, sarung tangan, latex berikut dengan besil yang akan digunakan oleh pengantin dan orang tua di pelaminan kalau misalkan termasuk mungkin untuk koordinasi ya koordinasi satgas wilayah mungkin ya udah termasuk disana juga berkaitan dengan alur alur perizinan mungkin ya alur perizinan jadi untuk saat ini setelah kami koordinasi dengan pimpinan satgas beberapa minggu kebelakang saya koordinasi dengan Alhamdulillah di pertemuan itu ada Pak Ketua TWA ada Ketua Umum dari Ketua TWA ada Pak Dewan Pembina juga dari TWA berikut ada Pak Kasdim ada perwakilan dari Pores perwakilan dari PPBD sama ada Pak Kadi Sepora Budbar juga yang mandir pada saat itu ketika di pertemuan ya kita membahas terkait alur perizinan yang awalnya setiap WL itu, nah ini Pak ini hmmm Pak itu kalau di permata bisa disebut serabutan kanitnya ini kanit intanya ini masalah perizinan mau yang ditempu biar operasi dari mulai muspika dibawah dari mulai RT RW sampai ke polsek orang ya ya selesai gitu kan mau yang lebih simpel yang cuman ke disporat terus ke PPBD tapi saya juga mau ketahui karena ikut juga dengan Pak K sekali-kali saya pun terlibat, jadi untuk yang saat ini kalau yang saat ini itu aturannya kemarin yang disampaikan oleh para pimpinan di Sabgas itu setiap WO yang akan melaksanakan kegiatan cukup membuat surat pernyataan siap menerapkan protokol kesehatan di tangan-tangan di atas baterai diserahkan kepada TWA sebetulnya kepada Pak Andi Pak Andi yang sebagai ketua TWA diserahkan kepada beliau ke sekreanya beliau ke opisinya beliau nanti beliau yang akan koordinasi dengan Pak Kadis Pak Kadis yang nanti akan input ke Satgas jadi ini juga lebih simpel pada akhirnya kepala calon pengantin harus menggunakan WO karena WO yang akan membuat surat pernyataan tersebut kalau tidak menggunakan WO siapa yang akan membuat surat pernyataan tersebut sama akses ke TWA nya mau siapa karena harus internal dari anggota atau dari kepengurusan jadi intinya kalau misalkan apalagi pandemi seperti ini begitu penting ternyata ya pakai WO itu jadi biar pengantin dan keluarga itu fokus bahwasanya diniatan baliknya itu biarkan dari WO yang mengurus dan mengurus perizinan itu lagi ya perizinan kan berbeda-beda di kabupaten ada yang kita harus tempuh dari musbika bahkan dari RT RW Kelurahan Kecamatan Bosek sama Korame kita tempuh itu kan pada akhirnya mungkin secara tertulis tidak ada surat izin kegiatan atau apa tapi secara kegiatan bukan terlaksana jadi kita sudah koordinasi memberi surat pemberitahuan kegiatan berakhirnya sudah diketahui dan tentunya kembali lagi siap menerapkan protokol kesehatan oke, safe oke, nah nanti setelah perjalanan ini ya, sambil menunggu dari viewers dan followers mungkin ada yang mau nanya dan sebagainya sambil menunggu, otomatis kan ini perjalanan berapa tahun kini? hampir mau 3 tahun setelah perjalanan 3 tahun kini suka dukanya sepeda mati oh udah dapet alpast ya wooo setelah perjalanan gimana itu? canga canga udah-udah amin kalo suka dukanya sih sebenernya kalo di selama di permata sebenernya sih karena kita bawanya enjoy kita emang udah emang seneng dengan sirkelnya dengan pekerjaannya yang emang udah kita sukai gitu ya, sebenernya momen ketika di lapangan kita dapat, ya pastikan pekerjaan itu perlu dengan pleasure dan segala macem tekanan dari tamu dan segala macem melihat apalagi di masa pandemi pusing gitu kalo banyak orang tuh gimana sih cara mengurai dan segala macem gitu ya tapi karena kita bawanya enjoy dan sebagainya pada akhirnya itu tuh hanya ketika dalam pekerjaan aja justru ketika setelah pekerjaan kita bawa itu tuh jadi percayaan buat kita kalo begini ya kita bawa enjoy dan kayak paling dukanya itu ketika gak ada dong kayaknya itu juga itu untuk kita semua kita juga sama itu atau gak infoensi yang gak cair kalo kita bawa jadi menambahkan aja menambahkan lagi yang dirasakan paki mungkin dirasakan saya juga sebagai pucuk pimpinan dari permataan ikan jadi saya selalu menerapkan evaluasi setelah kegiatan sama evaluasi 1 bulan setelah kegiatan selalu terapkan itu jadi ada yang di timbulan internal ya betul jadi kita di akhir di minggu ke 4 di per 1 bulan itu kadang kita ada kumpul ada kumpul evaluasi dari kegiatan yang 1 bulan kebelakang sudah terlaksana oke gitu jadi apa sih kendala di lapangan gitu kan tiba-tiba muncullah hal-hal baru yang pada akhirnya setelah evaluasi itu ketemulah pengembangan seperti apa kedepannya oke sekarang mungkin sharing-sharing juga ya ya jadi depannya juga kita kelihatan nih pengembangan kedepannya seperti apa yang harus kita lakukan oke evaluasi yang kurang bagusnya apa yang perlu kita tingkatkan dan lain sebagainya gitu oke berarti benar ya tak? orang-orang organisatoris itu kayak gitu tak? misi-misi evaluasi aksi terus nggak ada 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 selain dari pada ini juga kita ada reward oh betul gimana ya kalau itu mana jadi selain evaluasi karena kita kasih makan reward itu kan reward iya jangan dari kita iya betul betul dan gak lupa kita satu tahun sekali kita ngadain kegiatan kalau kemarin alhamdulillah terlaksana camping oh camping dengan teman-teman tim permatawe host keseluruhan kita camping di salah satu pantai kita disana saling udah happy-happy aja di luar dari pada pekerjaan kalau disana siap jadi itu reward dari dari permata sendiri untuk tim supaya si tim ini tetap nyaman tetap solid di totalitas ke G30 itu mah kalau PNS ya saya mah kalau dari PNS siap oke kalau di Indonesia itu PNS fotografan negeri Sikion oke jadi itu sebagai dari pusat apa bunjuk pimpinan juga ada peng tim gulih di gang betul betul terus setelah perjalanannya dari tadi ada satu event misalkan ta ya satu event dimana ini kayaknya berkesan banget yang gak bisa dilupain pernah kesamain kan justru wedding yang paling berkesan itu ketika kita wedding ke daerah dan daerah itu misalkan jauh yang harusnya kita harus nginep dan lain macam kita pernah pernah wedding gak mandi pernah karena gak ada air gak ada air gak ada air terus pernah kita dateng sampai 0 pagi jam 9 malam tadi kita jadi tempat istirahat kalau sudah disiapin sama pihak keluarga terus udah dikasih kuncinya ah rumah iya siap terus dibawah kuncinya diarahin di kelas DSD iya tapi udah dikasihin tempat tidur enggak enggak coba-coba padahal padahal tanya sama ibunya ibu ini saya seruninya kenapa aku terus sekolah di meeting selalu kita karena kalau berkaitan dengan wedding yang di luar kota Tasi kita gak ambil resiko kita gak berangkat paginya kita kalau gak sampai cek lokasi tuh ketika malamnya kita ragu untuk pelaksanaan besok takutnya ada hal-hal yang perlu di prepare dalam 100 minit apa gitu kan nah intinya kalau wedding jauh apalagi di daerah kita selalu minat gitu kan suatu kejadian tuh yang dari keontakan pagi di meeting tuh bu kita personinya 10 orang dari tim WO nanti kita minta tempat untuk istirahat kita minta gak terlalu berlebihan standarisasinya hotel minta empat enggak gitu kan kita minta istirahat gitu kan mungkin persepisi ibu istirahat tuh bisa dilakukan di ruangan kelas ngasih kunci tuh si ibu nih kuncinya gitu kan bu kuncinya sebetulnya kunci kelas apa kunci gerbang sekolah kalau itu perpustakaan perpustakaan gitu ya jadi ini kuncinya nanti diarahinnya sama ini pada akhirnya ah sebelah sini kan tiba-tiba kok masuk sekolah gitu kan terus pas dibuka ini perpustakaan gitu kan aduh ini gimana ya gitu kan tapi tapi kita pas depan ini oh ini mau rasu hahaha 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 tapi jadi seremnya lagi di perpustakaan itu yang tengah dipakai tempat nyimpen alat musik Sunda biasanya suka seneng gimana hahaha 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 oke sesuai daripada itu pun itu kan momen iya apa candanya ada pun momen yang gak bisa saya lupain sampai saat ini gitu kan apa tuh kesan yang memberikan motivasi juga buat diri saya pribadi dan suatu goal yang direncanakan dari jauh-jauh hari yang pencapaian bawahnya tuh alhamdulillah sangat luar biasa ya bagi klien dan vendor dan itu saya rasakan dengan sang owner desa project gitu oh Aisyah waktu itu saya ketemu salah satu klien bisa saya sebutkan aja ya Aisyah ya jadi saya punya klien kalau pengantinnya Silmina dan Arnas waktu itu ya oke tapi saya komunikasi banyak dengan orang tuanya Haji Pupu sama Pak Haji Nana salam hormat takutnya ada sebagian dari keluarga yang bisa menonton oke waktu itu tuh ketemu pertamanya malam takbir itu warna jelas ya Aisyah ya ketemu ini pada Isah gitu kan nah ketemu sama Aisyah sama beliau ngobrol-ngobrol seputar wedding dulu kan seputar wedding kita ngobrolin oh iya iya gitu kan udah konsultasi gitu kan iya waktu itu masih jam 8 jam 9 beres seputar wedding dari jam 9 sampai jam 12 malem itu ngobrolin terkait diri pribadi masing-masing yang di sharekan ke Pak Haji hmm ke Pak Haji nanya Pak ini saya berikut dan ke si wedding oh iya gini berikut pengalapan beliau juga gitu kan oke kok bisa sedekat ini gitu kan oke waktu pertama ketemu Aisyah tuh udah bisa bawain suasana jadi saya pun kebawa gitu kan kliennya awalnya kita gak saling mengenal ya Aisyah mungkin Aisyah mah karena udah kena dengan ibu ya tapi kan Bapak ini Pak Haji nya yang ini tapi kita bisa se-akrab ini oke bisa kalau orang sudah bisa menceritakan success story nya kepada kita waktu itu orang itu percaya kepada kita gitu udah nyaman juga ya iya udah nyaman waktu itu sampai jam 12 ya Aisyah ya sampai jam 12 saya ceritakan sampai jam 12 saya ceritakan sampai jam 12 saya ceritakan itu meletak juga kan meletak juga kan meletak juga kan saya ngobrol-ngobrol sama Aisyah pada akhirnya terencana lah suatu acara yang cukup luar biasa juga gitu pengalaman juga bagi saya tapi di tengah-tengah pandemi dengan aturan pemerintah yang kadang berubah-rubah gitu kan bunglon lah kadang merah kadang hijau kadang apa gitu kan pada akhirnya mengharuskan kita menggelar akad terlebih dahulu dan menyimpan menyimpan apa rencana besar yang cukup lama juga dari waktu itu tapi saya selalu berkoordinasi dengan Aisyah sampai-sampai Pak Haji itu selalu memanggil kita selalu memanggil kita gitu kan ini gimana gitu Pak pada akhirnya akad dulu kita handling dari mulai lamaran ya Aisyah dari mulai lamaran akad resepsi itu kita handling bersama-sama gitu kan pada akhirnya ketemu resepsi besarnya dengan indikator keberhasilan ekspektasi yang diharapkannya Alhamdulillah tercapai goalnya tercapai gitu kan ya kita pun merasa wah saya bisa menyelesaikan apa yang Pak Haji inginkan apa yang pengantin inginkan dan terkesankan betul dan selain daripada selain daripada pengalaman dalam hal wedding kita pun ada pengalaman di luar wedding oke jadi saya tahu bagaimana caranya konsisten dalam kerjaan-kerjaan kerja keras meraih cita-cita mimpi dan lain sebagainya jadi terkesan bagi saya pribadi gitu kan karena prosesnya itu yang cukup lama berbulan-bulan gitu kan saya selalu koordinasi dengan Aisha dengan para admin-admin dari Daisha Project yang Alhamdulillah selama saya koordinasi dengan Daisha Project cukup kooperatif dari admin-nya dari admin-nya gitu kan terima kasih banyak selama kita kerjasama pun Alhamdulillah di lapangan selalu apa namanya satu sama lain saling melengkapi gitu kan nah intinya itulah hal yang salah satu hal yang cukup berkesan bagi saya pribadi dan kalau gak salah sebelum pas lagi mas itu karena pas dia di resepsi sama pengajian iya kalau gak salah saya juga ikut oh betul betul nah pas di sebelum acara setelah acara kalau gak salah saya lihat postingan pesolamnya Ivan itu pas lagi lewat rumah diselawatin tuh rumah Pak Ajinana kalau gak salah ini salah satu mudah-mudahan ini salah satu rumah mudah-mudahan kalau punya hajian besar saya pengen ikut terlibat betul betul karena emang saya sering jalan-jalan akumator ada beberapa lokasi yang mungkin sugesti bagi saya pribadi saya lewat salah satu daerah ada rumah besar wah rumah cukup besar tiba-tiba mudah-mudahan anaknya ini ke saya ya udah aja lewat belum sama sekali oke oke suatu ketika lewat ke rumahnya Pak Haji tiba-tiba wah rumah cukup megah juga anak-anak yang mau nikah ya saya lewat dalam hati akhirnya saya bukan sekali dua kali saya lewat rumah itu alhamdulillah jadi kelayang permata bahkan saya lewat rumah Pak Haji alhamdulillah jadi kelayang permata oke iya jadi cukup jadi sugesti bagi saya harapan yang bener-bener intinya gini temen-temen buat semua viewers yang ada di nah ini kunci iya mimpi memang ada batasnya dan mimpi gratis itu ya mimpi itu gratis jadi silahkan mimpi setinggi-tingginya nah kadang orang ada yang bilang mana mimpi itu lu 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 mimpi itu gratis itu betul 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 dan ketika kita terbangun dari mimpi dan bagaimana cara kita action-nya itu yang menentukan mimpi action-nya ketika kalau kalau terus mimpi-mimpi mimpi setiap mimpi itu gak ada action ya gak akan ada terealistis karena masa kali terealistis gak ada jadi mimpi silahkan setinggi-tingginya karena mimpi itu gratis ketika terbangun dari mimpi kalian harus action itu kuncinya betul betul kalau saya pribadi meskipun ada beberapa yang belum saya realisasikan karena keterbatasan mungkin dengan personal pribadi atau dari segi persiapan yang belum matang atau apapun itu bentuknya oke jadi kalau berasa ini nyamuk sama pribasa dimana mimpi tanpa usaha itu adalah bohong ya tapi tanpa doa itu betul oke teman-teman 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 ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan jadi silahkan kak baca saya saya mau menikah kak tapi masih kurang paham perbedaan w o all package dan w o the day itu apa sih kak? bisa dijawab itu produk dari kami mungkin ya apa perbedaan dari w o all package atau w o the day yang jelas kami dari awal menawarkan all package karena biar handling dari mulai A sampai jetnya oke adanya konsultasi itu bagaimana teman-teman bisa mencurahkan kepada saya kepada permata w o apa saja keinginannya dan harapannya tapi ada juga klien itu yang masih beranggapan bahwasanya hasil daripada usaha dia menemui satu vendor ke vendor yang lainnya karena kepuasan bagi konsumen juga bagi klien juga pada ini w o the day kita oke tapi tidak menurut kemungkinan kita pun menerima w o the day tapi w o the day pun kita ada dua produk apa aja kak? w o the day yang hanya ketemu di final meeting serta hari hanya gitu teknis dalam pelaksanaan hari hanya dan di final meeting ada juga w o the day yang menawarkan service meskipun vendor sudah di hire oleh klien tapi tetep kita ada koordinasi dengan vendor oh ada dua paket kak? karena apa? karena w o the day yang terlibat hanya di meeting setelah hari hanya karena kita banyak ke miskomunikasinya hmm karena kita hanya ketemu di hamil satu minggu final meeting pelaksanaan hari hanya tiba-tiba pengambilan o take case ke kota misalkan gak ada videonya hmm gak ada videonya misalkan atau videonya itu pengambilannya dokumentasi bukan sinematik oke tiba-tiba di akhirnya outputnya nanyanya ke w o pak kenapa videonya kok video gini bukan video sinematik oke saya kan gak tahu nah ini pengambil ordernya apa gitu kak? tapi kok nanyanya ke kita oke gitu pada akhirnya keluarlah produk produk yang dinamakan w o plus service dari awal sampai dengan selesai harganya pun berbeda jauh lebih tinggi daripada w o the day oke jadi kalau w o the day ini w o the day ini w o the day ini kita bukan berarti kita tidak menerima risiko di hari hari tapi karena itu keinginan dari pihak kliennya atau all package juga w o o p g juga kita mengeluarkan harga sesuai harga yang pendor keluarkan paket de isa paket de isa ini misalkan nih pre-weight weddingnya tuh 12 juta juta sepuluh jumala juta sepuluh jumala juta sepuluh jumala ya ya misalkan si produknya tuh 12 juta tuh pre-weight wedding yang diterima oleh apa yang dikeluarkan di prestis de isa kita pun sama ngejualnya 12 juta oke kita gak jual 15 juta isa kita gak makap kita gak makap kita gak makap jadi kita di sebelah semangat hahaha gak salah emang lu ingin emang hahaha jadi 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 kita kita jualin sih gitu oke kayak catering misalnya si catering tuh proporsinya 35 ribu kita jual 35 ribu malah 2 ribu ini gak bisa hahaha kita jual 35 ribu sesuai dengan apa yang dijual ya catering include ya sesuai sesuai apa yang ada dikurangin gak ada gak ada yang ditambahin gak ada yang dikurangin oke mau nambahin gimana gitu kan karena emang sesuai dengan prosen yang dikeluarkan betul tetapi ada poin inti dibawahnya yaitu untuk koordinasi kita ke vendor jadi selain daripada manpower di hari H yang kita keluarkan biayanya sekian kita ada biaya fee managementnya untuk pengelolaan si vendor-pender ini supaya apa supaya satu vendor dengan vendor yang lainnya saling mendukung betul gitu kan kadang gini untuk dokumentasi misalkan ketemulah weddingnya yang bertenda hmm di daerah besar weddingnya tapi pakai tenda oke gitu tiba-tiba ada ada tia radius 2 meter dari pelanginan gitu kan gitu kan nah padahal ini kesulitan bagi fotografer untuk mengambil angle kan ini susah gimana gitu kan nah disitulah fungsi WO betul bagaimana cara si tenda ini ngelewati supaya apa supaya tidak ada tihang disitu iya gitu kan nah berikut dengan vendor-pender yang lainnya kebutuhan kayak misalkan dari kebutuhan entertain tiba-tiba orkestra nih yang personenya 12 orang panggungnya 3x3 mungkin pemain rambut dilamun gitu kan gak mungkin kan pemain rambut dilamun gitu kan gak mungkin ini panggung apa gak mungkin iya gak mungkin sekali kan oke nah pada akhirnya kita order panggung sesuai dengan kebutuhan si orkestra tersebut oke kalau 3x3 kan cuma hanya keyboard sama apa sama singer aja kan 3x3 tapi kalau untuk kebutuhan orkestra yang personenya 12 orang mungkin kita penggunaannya 6x10 gitu kan nah disitulah fungsi WO jadi perbedaan all package sama WO the day kita detail ke bagian sananya oke selain daripada include dari vendor kita pun detail di bagian kayak nanti include ini positioningnya untuk apa apa yang perlu kita tambahkan apa yang perlu kita kurangi bahkan teman-teman ini study saya ini penemuan saya ini penelitian saya WOO package yang diserahkan kepada WO terlihat besar nominalnya tapi setelah kalkulasi WO yang pengambilan WO diday saya tanya kepada klien habisnya berapa melebihi daripada kita karena apa karena ada biaya yang dikeluarkan iya yang biaya yang tiba-tiba yang seharusnya itu panggung itu ya cukup 4x3 iya karena mungkin emosional ambil panggungnya 6x6 aja iya yang sekiranya mungkin gak perlu itu diada-ada gitu kan iya 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 kayak misalkan untuk jamuan pagi-paginya tiba-tiba nyiapin snack 200 oke kapan kita mau sarapan paginya kan cukup nanti di jamuan setelah akankun kita akan sarapan itu kan biaya kos yang besar yang dikeluarkan iya gitu nah jadi saya study beberapa klien yang pengambilan ODD kepada kita setelah saya tanyakan padahanya lebih besar pengeluarannya oke jadi dibandingkan dibandingkan dengan ODD yang kita kelola gitu kan jadi keliatannya besar keliatannya besar tapi besar diawap gak ada pengeluarannya apa-apa lagi gitu kan justru mah lebih efisien ya betul dan perlu saya tekankan kepada cawan pengantin yang tanya persis permata di permata itu cukup lumayan maha juga tapi kita tidak pernah melibatkan biaya setelah kontrak kecuali ada penambahan keklinikus ada request tambahan kalau untuk biaya-biaya lain kayak misalkan aduh pun ten kedah nambihan kalau blower kedah nambihan kalau ini itu enggak kita enggak setelah kontrak deal budget sekian itu konsekuensi risiko ada di tangan kita kecuali ada penambahan catering itu akan request kayak misalkan ibu ada biaya tambahan ini jadi paket keliatan murah keliatan menarik tetapi ada penambahan-penambahan di ujung gitu kan kalau kita udah plug sekian all package udah aja handling kita secara keseluruhan dan sesuai kontraknya juga disesuaikan dengan kebutuhan betul betul kecuali kalau misalkan tiba-tiba ada apa-apa apa-apa gitu oke ini pertanyaan selanjutnya ini ya sih dari my teens share kalau konsepnya standing party terus posisi posisinya malam lokasi yang enak dimana ya tapi pengennya kamu yang dateng temen banget doang ada apa-apa yang di tempat sebelum sebelumnya udah pernah posisi wedding malam kita jam operasional sampai jam 8 ya ayu saja nampaknya sih kalau untuk standing party berkaitan dengan dying in untuk dikontentasi masih belum bisa gitu kan banyak penyu-penyu yang bisa memfasilitasi untuk wedding dengan volume intimate gitu kan ini hanya temen deket doang artinya kemati dia kemasannya intimate konsul aja dulu nanti kita referensikan kita referensikan tempatnya tempat ini enak nih untuk menampung 30 orang atau 60 orang temen-temen dekat gitu kan terus juga nanti weddingnya kita gaya-gaya mingle gitu kan jadi interaksi antara pengantin dengan tamu undangan gitu kan cuman untuk saat ini sih nampaknya untuk dying in belum bisa karena harus kemasan nasib box campers gitu kan jadi baiknya kalau ingin melaksanakan dekat-dekat konsul aja dulu gitu kan terus nanti untuk menentukan dimana lokasinya banyak beberapa referensi gitu kan tidak bisa saya sebutkan takutnya iya jadi intinya yang tidak dimain di sini sudah sedikit dijawab ya banyaknya yang dijawab dan sebagainya terkait itu pertanyaan tadi ini pertanyaan dari awal ini pertanyaan dari awal ada pertanyaan lagi pak sebelum ke sesi berikutnya oke ini pertanyaan dari Cece Awistami bukan ini oke ini si selamat dari pengandaran selamat dari pengandaran selamat dari pengandaran yuk berarti anda kalau sistem cancel ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan acara apakah bahkan dibelakukan VDP hamus atau ada kebijakan lain selamat dari pengandaran dari mic salah buat pengandaran salah juga buat bu Susi hehehe saya suka ikan saya suka ikan saya suka ikan yaa baik kecelakaan yang berkaitan dengan cancel berarti sama sekali tidak bisa melakukan kita pun ada beberapa klien sebelumnya yang sudah deal budget berkontrak dengan kita itu kan pada akhirnya tidak bisa melaksanakan karena alasan satu hal dan hal yang lainnya apalagi ini berkaitan dengan kecelakaan kita ada kontrak ada kontrak kerjasama antara klien dengan WO kita namakan adalah kontrak penunjukan untuk kegiatan acara pernikahan itu pun untuk mendapatkan kontrak tersebut saya pun hasil ikut seminar di Bandung waktu itu oke ketika ada eee apa namanya eee kepengurusan WO di Bandung kepengurusan industri wedding di Bandung organisasi eee wedding di Bandung mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan legalitas kontrak untuk eee klien dengan WO saya ikuti maka redaksi di dalamnya pun saya hampir mirip-mirip gitu kan meskipun sebagian hasil konsultasi dengan mentor-mentor saya itu kan dengan beberapa teman dia orang-orang legal juga nah berkaitan dengan hal yang kecelakaan itu kita ada eee kontrak nanti ada post major ya ada post major nya sama juga ada pembatalan di bagian jadi pasalnya itu kontrak kita kurang lebih ada 6 limbar halaman jadi ada pasal per pasalnya dari mulai dari mulai nanti pihak pertamanya siapa pihak keduanya siapa kegiatannya kapan di pasal yang pertama dalam hal pembayaran di pasal yang kedua pasal yang ketiganya terkait ada human error apakah itu kondisi alam ini pandemi kondisi alam ya berlaku berlaku apa namanya kembali lagi kebijakan kekeluargaan apakah tetap mau dilaksanakan kegiatannya atau tidak kalau hal kecelakaan berarti canceling kalau canceling ya kita masuknya kalau kecelakaan ya mungkin kita pun harus terus memberikan pelonggaran yang cukup bijak juga kepada secawan pengantin dan keluarganya kalau langsung enggak kalau saya pribadi saya pernah beberapa kali mengembalikan DP gitu kan full semuanya full bukan jadi gini DP kita terima 20% dari nominan 100 juta kita terima 20 juta misalkan tapi sudah saya subsubkan kepada pendor-pendor yang berkaitan saya kembali kali ini ke pendor pendor ini punter nih kegiatannya enggak bisa ada pendor yang memberikan kebijakan maka silahkan dikembalikan kembali ada juga pendor yang ya karena kembali lagi cancelnya ini hamil berapa kalau cancelnya hamil 1 ya mungkin kan harus ngerti gitu kan betul minim minimnya itu di hamil 2 minggu lah hamil 2 minggu mungkin masih ada kebijakan lain dari pendor kita pernah mengalami hal itu sudah masuk 20 juta kita berikan pengertian kepada si kliennya bahwasannya kebijakan dari pendor seperti ini pendor si pendor A memberikan kebijakan silahkan aja ambil ada juga digantikan dengan kegiatan wedding saya selanjutnya dengan pendor si A tersebut jadi tetep DP nya diterima sama beliau tapi saya gantikan dengan klien yang lain yang baru masuk pada akhirnya mau enggak mau saya kembalikan meskipun di kontraknya ketika cancel satu pihak itu DP hangus oke itu kalau cancel tanpa alasan jadi tiba-tiba nih DP udah masuk tiba-tiba ah enggak jadi wedding halus lah ha 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 kalau misalkan DP nah harus daripada pasangan yang hangus wah begitu jadi kalau berkaitan dengan kecelakaan kondisi alat. Itu lebih ke metode kekeluargaan kita dengan pendol. Meskipun saudara kontrak logalnya di tanah tangan di atas makanya dan lain sebagainya, kita berikan kebijakan, karena WDW juga hanya sebatas sampai konsultasi kontrak dan progresnya sampai dimana. Mungkin kalau sudah terjadi pre-wed ya mungkin nanti ada jasa yang diberikan kepada orang fotografer dan videografer yang terjadi pre-wed. Mungkin sudah konsultasi kalau mungkin di bagian dekor, udah produksi, misalkan beli bunga dan lain sebagainya, mungkin ada pre-cancer di bagian situ. Kalau sama sekali masih jauh, ya kita belum pergi apa-apa kita kembalikan. Karena siapa yang mau kan kondisi kecelakaan atau apapun itu. Kalau kecelakaan siapa yang mau betul lah. Kaya orang di jalan kan kita hati-hati orang lain bukan. Betul, betul. Jadi intinya masih memungkinkan kita kecuali kalau misalkan hal yang satu lah ya. Kalau misalkan kita yang sewa sendiri atau misalkan sama WO gitu. Kalau sewa gedung kita sendiri atau gimana ya? Kalau sewa gedung kita sendiri atau gimana ya? Iya maksudnya. Karena rata-rata gini, rata-rata setiap WO tidak mencantumkan venue. Karena kan venue ini untuk menentukan berapa jumlah pegs, berapa jumlah orang yang nanti akan hadir, sama harga venue itu berbeda-beda. Kalau catering kan tertera nih berapa porsi, eh berapa proporsinya dan lain sebagainya. Kalau catering kan, eh kalau gedung kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau mau sewa pihak kita mangga. Mau sewa pribadi juga mangga. Mau sewa sendiri juga mangga. Layaknya datang ke Day Shop Project juga. Mau datang ke layaknya langsung ke Day Shop Project juga. Mau pihak kita juga mangga. Harganya juga sama gitu kan. Kita nggak mau mark up harga. Kita nggak menurunin kualitas dan lain sebagainya gitu kan. Oke, udah terjawab ya dari sel perlumnya? Udah terjawab ya nenek. Udah terjawab ya nenek. Oke. Let's sayangnya dari Uncle School. Pina Bukien. Kak, budget 50 kira-kira bisa dapet apa aja ya? 50 ribu. 50 ribu? 50 ribu ya? 50 ribu ya. 50 ribu ya. Kita artikan 50 juta mungkin ya. Betul. Nggak dapet bisa. Hehehehe. Betul. Hehehe horiz spark. Coba sering �wur. Awalnya masih nger. Enggap Wak, karan cara jualan gitu Pak. Ok. Gimana gimana gimana. Dibujet 50 juta. Tadi kan disebutkan budget awal kita. Tapi budget awal 80 juta itu kan untuk 1000 pegs. Ya. Ya 50 juta ini keperluannya untuk berapa pegs kan. Ya yang menentukan besar kecilnya harga. dari besar kerjanya peksnya juga kalau 50 juta untuk 20 orang kita sih kita berikan kualitas winner yang terbar Risa bisa Risa yang paket primer winning 12 juta mas Risa makasih paling 2 juta deh jadi balik lagi ya tergantung kalau sekarang ini pertanyaannya dari Rikan 50 juta tergantung dari kebutuhan nanya ya sampaikan aja ke kontak person kita punya budget 50 juta kepentingannya keperluannya untuk berapa peks ya nanti kita ulang uangnya langsung, siap oke ada pertanyaan lagi mungkin Alhamdulillah kalau ada ucapkan terima kasih aja dari vendor parancara tadi ada ya disana bisa kita lihat sebentar hitungan ke 5 2, 1, oh bentar oke 1, 2, yes terima kasih teman-teman susis terus semuanya nanti kalau sudah dibuka ke Pangandaran siap siap langsung langsung my wedding organizer siap oke bagaimana kali ini ini permata sama koleksion dari insider freeway di Pangandaran iya siap siap terima kasih banyak buat teman-temannya yang udah nanya ya Pangandaran juga emang antusias weddingnya cukup berkembang betul pesat juga kan jadi ketika dulu di jaman-jaman saya terjun di WO ya ke Pangandaran itu masih jarang kalau sekarang banyak pendidikan sering ke Pangandaran bahkan jadi pusat untuk freeway dan lain sebagainya jadi teman-teman industri wedding di Pangandaran semoga semakin sukses terus dikembangkan gitu kan mudah-mudahan kita bisa ciri terang amin terima kasih insya Allah dari Pangandaran dan tasik dari tasik untuk Pangandaran oke ya untuk pertanyaan cukup sampai disini aja mungkin dan terakhir nih harapan AA kedepannya di dunia perweddingan itu apa secara pribadi saya berharap mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah yang membolehkan kita bisa menggelar wedding yang melibatkan semua sektor dari pendor karena kan kalau misalkan keterbatas untuk sekarang masih ada teman-teman dari pendor yang tidak terlibat secara pulang gitu kan jadi mudah-mudahan harapan kedepannya di samping kita berjuang bersama untuk kebijakan ke depannya seperti apa mudah-mudahan lebih longgar lagi tapi ketika diberikan kelonggaran dari pemerintah kita pun harus tetap menjalankan protokol dengan baik dan benar tetap memperketat jangan sampai kita diberikan kebijakan yang longgar kita terlena akan kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan kebijakan kedepannya diperketat kembali jadi untuk memulai betul kembali lagi kepada diri kita jadi kita serius dalam melaksanakan protokol dengan baik dan benar maka ya pemerintah pun akan menulai karena kan di kita itu sempit lah ketika menggelar acara pernikahan maka pasti ada dari salah satu pemerintahan atau dari pemanggu kebijakan entah itu saudaranya atau siapanya yang hadir ke acara tersebut ketika penilaiannya positif maka akan mempengaruhi juga kita harus tetap positif untuk teman-teman semua menjaga protokol kesehatan untuk teman-teman betul buat pakih kita mewakili teman-teman permata yang lain harapannya di penerusi wedding itu seperti apa khususnya untuk harapannya dari mungkin mewakili teman-teman yang pertama mungkin yang paling utama semoga pandemi ini cepat berakhir karena kan di negara-negara yang lain itu sudah sudah mulai bebas lah sudah bisa lepas masker semoga pandemi cepat berakhir dan juga untuk yang terutama untuk saya dan teman-teman ini yang menggantungkan hidupnya di industri wedding semoga wedding ini masih bisa tetap berjalan meskipun dengan istilahnya kebiasaan baru gitu kan di dalam malam-malam yang normalnya mudah-mudahan masih tetap bisa berjalan dan semoga kita semua semoga diberikan soal kesehatan amin 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 oke mungkin itu saja teman-teman yang kita sampaikan ada games lagi atau ada ini lagi oke kalau misalkan ngantuk apa gimana kalau misalkan teman-teman tinggalin setelah ini oh tidak takutnya masih luar biasa masih semangat supaya gak ngantuk kita main game oke 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 terima kasih terima kasih banyak jadi masih ada pertanyaan lagi ah satu lagi nah sebelum kita closing dan juga larang kali ini oke nah sampai dengan detik sekarang ah di produksinya masih berapa pun sih ah? masih di bawah 30 betul kan di bawah 30 ini berarti masuk ke kategori pemodai inspiratif aja buat temen-temen yang lain nah sampai dengan detik sekarang hal apa ataupun ada sebuah kata-kata motivasi yang buat sampai dengan detik sekarang akan masih bisa bertahan untuk mendapatkan apa sebagai pucuk dari sebuah organisasi intinya ketika ada peluang untuk kita mengembangkan ya manfaatkan peluang tersebut saya apa namanya memulai bisnis ini tidak sembarangan membangun fondasi keorganisasian gaya kepemimpinan serta cara pengambilan keputusannya bisa dikatakan selalu tepat ada aja seperti itu jadi buat jiwa-jiwa muda lakukan hal apapun yang selagi hal tersebut itu berbau positif oke jadi lakukan terus menerus dan ingat mimpi itu gratis ya betul tapi ketika terbangun dari mimpi itu maka lakukan action ketika actionnya itu berbuah hasil yang goalnya dapat atau goalnya gak dapat itu karena keseriusan dari kita bagaimana cara menjalankan action tersebut ya kalau misalkan kita hanya memulai tanpa konsistensi ya mungkin hasilnya akan demikian tapi ketika memulai konsisten mau grafik turun, grafik naik, grafik sedang ketika kita konsisten ya mungkin hasilnya pun akan mengikuti oke seiring dengan hal demikian kita pun tak lupa ya peran-peran di lingkungan kita kita harus punya mentor yang kuat betul temen sharing dalam hal kuil kesan gitu kan dan tak lupa juga dorongan doa dari orang tua dan yang tak ingin setia saya pribadi gitu jadi intinya saya selalu menghadirkan mentor-mentor yang kuat mentor-mentor yang sudah lebih sukses dari saya yang sehingga bisa menstabilkan jadi ketika saya dalam kondisi seperti ini miring ke kiri maka dari kiri itu ada yang menopang sehingga saya lurus kembali oke ketika miring ke kanan dari kanan ada yang menopang sehingga saya lurus kembali itulah hiapan saya gitu kan jadi ketika memulai sesuatu itu hal yang berkaitan dengan harus saya manage harus saya tentukan selalu saya hadirkan mentor-mentor dan doa dari orang tua jadi setiap saya mau wedding itu kadang saya telepon orang tua saya betul jadi ada kegiatan disini mohon doa dan dorongan dan dorongan betul jadi saya melibatkan karena ya janji Allah itu ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita orang tua akan mendoakan itu doa yang paling mujarak oke set habis peluang habis kesempatan selanjutnya mimpi itu gratis dan juga akutin akan yang sangat biasa kiri wakilin kiri temen-temen hal yang bisa membuatnya pasir buat temen-temen muda aduh hahaha hahaha gimana gimana kalau saya setiap peluang itu pasti ada tapi semua orang itu mempunyai peluang gitu ya kadang kalau kata orang kesempatannya tidak datang dua kali gitu ya cuma kalau menurut saya dimana kita bisa mengambil si peluang itu karena istilahnya bisnis itu pekerjaan itu banyak oke pekerjaan itu banyak bisnis yang akan dipengen yang dipengen dibulat itu juga banyak tapi kadang orang itu takut untuk memulai gitu karena emang yang paling sulit itu adalah memulai dan juga konsisten oke kalau gitu ada saling buat buat saya sendiri oke sip terimakasih lu biasa banget ambil kesempatan kesempatan terlihat-terlihat buka hari dan juga tentunya ambil eksi nya juga ya oke sip terimakasih buat temen-temen dan ayo ma siap ini sebagai pertanyaan informasi juga kita pandemi ini tim Deysa juga mendukung semua UKM UMKM betul oke karena kan ya tadi ya industri wedding cuma industri lah ya semua pendapatan dan tentunya di acara ini juga kita kehadirannya ke temen-temen juga oh dari temen-temen UMKM ini ya silahkan boleh langsung dipromosiin aja oke mungkin untuk yang pertama dari temen-temen UMKM kita masuk ke sesi Deysa bersama UMKM ya yes betul jadi Deysa bersama UMKM itu ada dua kegiatan nih Ani yang pertama itu temen-temen UMKM boleh upload di stories dan temen-temen produk temen-temen dengan menggunakan hashtag Deysa bersama UMKM dan jangan lupa tag Deysa Project ya lalu untuk kegiatan yang kedua temen-temen UMKM bisa mengirimkan produknya ke kantor Deysa Project dan yang mana nanti si produknya itu akan kita promosikan ketika acara talk show berlangsung seperti ini oke oke langsung dari temen UMKM yang pertama ini tuh kayak ini tuh ada barang buat hand sanitizer ini sih kayaknya kepake banget sih buat sekarang lagi pandemi apalagi buat kita-kita sih tete-tete cewek-cewek ya yang artinya gak mau ribet itu tempat apa nih sanitizer ya bahaya itu udah irajut jadi posisi handmade ya handmade ini handmade lho jadi posisi pengguna itu seperti ini kurang lebih nah nanti si hand sanitizer ini itu cukup dikalurkan aja atau dikaitkan ke tas-tete-tete sama temen-temen semuanya jadi kalo misalkan tete-tete abis dari mana-mana gak perlu bingung nih hand sanitizer-nya dimana cukup cukup langsung aja dikalurin aja di tas-tete-tete semuanya gitu oh ya untuk harganya itu sendiri ini tuh cuma 15 ribu aja oh kan bahannya rajut betul kan biasanya suka mahal ya kalo lagi apalagi handmade lho ini cuma 15 ribu aja iya oh iya amal lagi temen-temen chat ini yang masih bingung cari souvenir boleh banget ini tuh buat dijadiin souvenir karena pasti terpakai banget pasti terpakai ya permata kita jualnya 15 ribu kok 15 ribu kan ini tuh ini bisa dipakai bawah souvenir itu karena kan ketika nanti pas apa datang ke pacangan dapet souvenir SNN langsung dimasukin disimpan langsung keren banget ini bisa dicek dimana kan di instagramnya ada boleh dicek di instagramnya atliajo langsung di DM aja dan akhirnya nanti kalo misalkan mau boleh langsung di kontak langsung oh disini harganya 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 oke 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 next selanjutnya dari web karen ini ada sukur sukur karena siapa tadi ya abdul ya susu kurma ada wak susu kurma campuran sama kurma luar biasa banget oke ini tips menyimpannya juga ada disini suhu ruang 7-8 jam kulkas biasa 2-3 hari dan untuk di freezer ini bisa disimpan selama 1 bulan lah betul luar biasa banget dan ini juga adanya jika tidak langsung dikonsumsi segera masukkan ke dalam freezer agar tidak mudah terbangsi oke ini salah satu produk dari local brand kota Tasik Malaya ya gitu bisa dicek langsung di instagramnya susu kurma adawa atau bisa dicek langsung di tanyakan DM Anton Penungkas oh oke apaan kalau ini pak luar biasa banget dan itu mungkin kita ada yang baru tadi masuk ke beberapa produk dari MKM itu sendiri oke dan mungkin nanti kita akan di sharekan kembali di next tapi sudah selanjutnya di story for bright tentunya jadi sekali lagi buat teman-teman kita masih tetap bersama kalian untuk senantiasa mengiklangkan produk kalian bersama-sama mana ee menangkannya ini oke ada satu lagu NKM ya oke silahkan ini kita ada dari hijab pak oke boleh tak ada silahkan oke boleh aku ambil dulu ya kalau dipakai sama ee tututu ke apaan ya paki 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 tapi paki jadi pikir ya pikir ada varian surga hahaha oke oke jadi kita terdataan kudus dari Haidered Hijab Haidered Hijab itu mereka menjual bermacam-macam kerudung buat teman-teman yang lagi nyari kerudung buat sehari-hari misalkan buat atau buat acara pandangan misalkan buat acara apa teman-teman boleh langsung ngecek aja Instagramnya di Haidered Hijab ini harganya diberapa pak? ini tuh harganya juga murah-murah di bawah 50 ribu di bawah 40-65 ribu dan juga di bawah 50 ribu dan juga di bawah 50 ribu permata bisa menghadirkan untuk haidered ga ada lebih ya ga ada lebih ga ada lebih oke sekalian lagi dimana kita apa berapa lagi? selanjutnya ini dari Haidered Hijab oke terima kasih banyak teman-teman UMKM selamat terus semuanya dan juga diberikan kelancaran dalam usaha selamat oke itu aja mungkin A jadi bang Ali lihat di karena teman-teman A juga ada sejabannya di bergabung UMKM kita bisa bantu A baru tadi untuk diiklankan dan juga tertunya nanti silahkan bagi teman-teman UMKM nya silahkan di Jum'at salah satu nyata ya diposting nanti di pakai hashtag at eh hashtag desa 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 project oke sip terima kasih banyak mungkin itu saja untuk acara stawing program hari ini terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak sehat-sehat dan berkaya kita cepat pandeminya selesai dan juga sekali lagi mudah-mudahan di talk show hari ini itu bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari story eh dari Bersubi 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 sudah cukup? sudah cukup terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih sehat-sehat saya Jipi Mama Nufo Uji saya Anita Masutakari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak 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 terima kasih banyak